Pedang Ular Mas Kim Cho Akiambap ke-23 Hoti Aju Manggut Mari ia mengajak, sambil ia jalan di muka, menuju ke arah barat Di sepanjang jalan, pemimpin Ngo Tokawini puji Akiu, untuk kecantikannya, untuk kegagahannya juga Tidak disangka ada putri raja, demikian muda, demikian kosin juga Sin Chie antar orang gode ia, ia lawan dengan membungkam saja Mereka jalan jauhnya kira limali, sampailah mereka di sebuah kuil tua, yang bernama Hoa Giam Sye Di luar kuil berkumpul beberapa orang Go Tokaw, sebagai penjaga, kapan mereka lihat pemuda kita, mereka memandang dengan tampang bermusuhan Sin Chie tidak gubris mereka itu, ia terus ikuti Hoti Aju masuk ke dalam kuil, sampai di ruang pendopo Di muka pendopo Tai Hiong Peo Otian, di antara tikar tergelar, rebah anggau ta-anggau tanggo Tokaw, yang kemarin ini menjadi kurban-kurbannya Tanpa buang tempo lagi, Sin Chie hampirkan mereka satu demi satu, untuk ditotok, hingga di lain saat Sembuhlah mereka semua, dapat mereka bergerak pula dengan merdeka sebagai sedia kala Lantas setelah itu, pemuda ini kata dengan nyaring, aku tidak bermusuhan dengan saudara-saudara beramai, cuma disebabkan salah mengerti yang kecil sekali Kejadian aku berbuat keliru terhadap saudara-saudara, maka itu, disini aku haturkan maaf pada saudara-saudara pemuda ini tidak cuma mengucap kata-kata Ia pun menjura kepada semua orang Go Tokaw itu Rupanya masih panas hatinya orang-orang Go Tokaw itu, mereka tidak membalas hormat Mereka pelengosan muka, tidak ada satu yang suka bicara Sin Chie tidak menjadi berkecil hati Ia anggap ia sudah lakukan keharusannya, maka tanpa bilang suatu apa lagi, ia bertindak keluar Cuma satu kali, ketika ia kebetulan menoleh ke samping pendopo, disitu ia tampak sepasang metu yang mencorong tajam menghadapi Hotia Chiu, yang antar ia keluar Ia tidak kenali metu siapa itu, tetapi menampak sinar metu orang, ia terkejut Itulah sinar metu yang penuh dengan kebencian hebat Masih Sin Chie mencoba melihat pula tapi kali ini sepasang metu itu telah lenyap, kelihatan tubuhnya berkelebat, lantas hilang Tapi karena ia lihat tubuh berkelebat, segera ia menduga kepada Ho Angyo, si uah yang Romanya menyeramkan Sesampainya di luar, selagi Sin Chie pandang Hotia Chiu, ia pun heran Lenyap cahaya terang dan riang gembira dari pemimpin agama ini, tak suka ia bicara, Romanya jadi pendiam dan keren Hingga Ho Kau Chiu jadi bukan seperti Ho Kau Chiu yang ramah tamah tadi Di luar pekarangan, kedua orang saling memberi hormat, untuk pamitan Sin Chie berjalan pulang, ketika kemudian ia menoleh, Hotia Chiu sudah masuk Ia jadi curiga, timbul keinginannya untuk mendapat tahu sebab dari perubahan sikapnya Kau Chiu itu Maka itu, sesudah jalan terus sekirah satu li, hingga ia percaya, tidak nanti orang intai ia, lekas-lekas ia kembali Ia sangat khawatir orang mempunyai daya keji, untuk mengganggu ia atau pihaknya Tidak peduli jalanan jadi lebih jauh dan ambil lebih banyak tempo, ia mutar ke selatan Dari sana ia menuju ke belakang Ho A Giam Si Ye, di mana tidak ada orang Maka dengan merdeka ia bisa hampirkan tembok, untuk lompat naik dan masuk ke pekarangan dalam Segera ia dengar suitan istimewa dari Ngo Tokau, tanda undangan berapat Untuk sementara Sin Chie umpeti diri di atas pohon, antara daun-daun yang lebat Kemudian setelah duga, orang tentunya sudah berkumpul, ia turun dari atas pohon Dengan hati-hati ia menuju ke belakang Tai Hiong Po Otian Ia bersyukur ia tidak ketemui siapa juga, hingga ia bisa tempatkan diri tepat di belakang pendopo, untuk pasang kuping Dengan lantas ia dengar suara-suara keras, dari pertentangan Ia masih dapat kenali suara orang Iyalah suara tajam dari Ho Ang Yo, suara nyaring dari C E Ngo Mereka ini sedang serang hati-hati, yang dikatakan karena mencinta sudah melupakan musuh besar dari Ngo Tokau Sehingga dia jadi berhianat, bahwa dia telah bersekongkol sama musuh Hingga dia pun merusak usaha menjunjung satu raja baru, hingga itu pun berarti merusak harapan Ngo Tokau untuk pentang sayap dan pengaruh Selama diserang pergi datang, Ho Tiachiu sendiri cuma mendengari sambil perlihatkan senyum mewah Adalah kemudian baru ia tertawa dingin, ia tanya, sekarang, habis kamu mau apa? Itulah pertanyaan yang sangat ringkas, yang segera membuat semua anggota menjadi bungkam Lama orang terbenam dalam kesunyian, baru terdengar Ho Ang Yo buka mulutnya Kita mesti angkat satu kau cu baru kata wah ini Tiachiu tidak jadi gentar, dia bersikap tenang tapi keren Selama beberapa ratus tahun adalah aturan Ngo Tokau, kalau kau cu menutup mati barulah diangkat kau cu Baru sebagai penggantinya katanya Habis, apakah kamu inginkan aku mati kembali orang bungkam? Inilah pertanyaan hebat Melihat orang semua berdiam, Tiachiu tanya, siapakah yang memikir suka menjadi kau cu baru? Kembali satu pertanyaan ringkas tetapi tak kurang hebatnya Siapa memikir untuk jadi kau cu baru? Tiachiu ulangi pertanyaannya Masih semua orang bungkam Sia-sia saja Ho Tiachiu ulangi pertanyaannya itu sampai tiga kali Maka akhirnya ia tertawa berkah-kahkan Sekarang hayolah kamu memikir dengan seksama katanya kemudian Coba kamu pikir, siapa di antara kamu yang mempunyai kepandayan untuk menangkan aku? Siapa yang memikir demikian? Silakan maju Silakan dia rampas kedudukan kacu kita Siapa yang takut nanti antarkan jiwanya secara kecewa? Dia mesti gunai ketikanya ini Untuk tutup bacot sinci Siachiu dengar semua itu, lantas saja ia mengintip di sela-sela pintu Ia lihat Ho Tiachiu sendirian, duduk di sebuah kursi, jauh di sebelah depannya Orang-orang Go Tokau pada memandang sambil berdiri, nampaknya mereka semua berjeri hati Di dalam hatinya, sinci kata, aku telah tempur semua orang Go Tokau Tidak ada satu di antara mereka yang nempil sama kau cu ini Tapi sekarang dia menindih orang dengan kekerasan Aku percaya tak dapat dia menjadi kau cu yang kekal abadi Sampai di situ, pemuda ini dapat kenyataan orang Go Tokau Tidak kandung niat memusuhkan terus padanya atau pada ceng-ceng Maka ia anggap baik ia pulang saja Tak ada perlunya ia mencampuri urusan dalam dari mereka itu Benar selagi ia hendak memutar tubuh Ia tampak satu cahaya berkelebat Itulah Ho Ang Lo yang bertindak maju dengan sebatang senjata yang aneh Yang pemuda kita belum pernah lihat Senjata itu yang besar, mirip dengan gunting Dari burunya, sinci belum pernah dengar senjata semacam itu Maka bisa dimengerti, ia juga tak tahu kalau menggunainya Karena ini ia batal pergi, ia terus mengintai lagi Aku sendiri tidak memikir untuk jadi kau cu berkata Ho Ang Lo secara menyindir Dan aku juga tahu, aku bukannya tandingan kau Tapi aku terpaksa bertindak untuk anggoto kau kita Kita harus ingat kepada tujuh leluhur kita serta tiga putranya Bahaya mana susah payah mereka Sesudah bergulat 40 tahun lebih Baru mereka dapat berdirikan perkumpulan agama kita Hingga terutama sejak 100 tahun yang terakhir ini Baru kita dapat malang melintang di selatan Maka itu, sekali-kali tidak boleh ngotok kau Mesti termusnah ludas di tanganmu Kacung Hina Ho Tiaciu tidak jawab itu Bibi, hanya dia tanya semua orang Apakah hukumannya untuk penghinaan terhadap kau cu Sudah sedari siang-siang aku tidak anggap lagi kau Sebagai kau cu ho Ang Lo sengapi Mari maju wah ini geraki kedua tangannya Untuk buka senjata semacam gunting itu Hingga terdengar suara nyaring Benar-benar senjata istimewa itu mirip gunting Mirip sepit untuk menjepit Ho Tiaciu bersenyum dingin Ia tidak bergeming dari kursinya Ho Ang Lo maju terus menghampirkan Hingga dua kali gunting itu menggunting Rupanya ia jari terhadap kau cu itu Sebelumnya menyerang Ia coba dulu senjatanya Sekalian dipakai mengancam Adalah setelah ketiga kalinya Sesudah datang dekat Baru ia menyerang betul-betul Tiaciu cuma berkelit dari serangan Ia tidak membalas Sin Chiai heran Hingga ia mengawasi terus Orang-orang Go Tokau maju dengan pelahan Sikap mereka mengurung Baru sekarang si anak muda mengerti Pemimpin agama itu mengambil sikap menjaga diri Menutup pintu Tadinya ia tidak menduga demikian Karena sempitnya selah-selah pintu Ia melainkan lihat ruang pendopo kecil Lurus panjang saja Sampai sekian lama Masih tidak ada satu anggauta juga Yang berani mulai dengan penyerangannya Mereka cuma maju untuk mengancam Bersikap mengurung Mahluk-mahluk tak berguna Takut apa teriak Ho Ang Yo Hayo Semua maju ia memberi tanda dengan guntingnya Baru sekali ini Semua orang maju sambil berseru-seru Tiaciu lompat Kedua tangannya bergerak Maka terdengarlah suara bentrokan Suara berisik Sebab kursi yang dia pakai sebagai alat penangkis Rusak terkena Bacokan-bacokan Di lain pihak Dua anggauta menjerit dan rubuh Karena mereka dihajar gaatan Segera setelah itu Terlihatlah bajangan putih berkelebat Sana-sini Gesit sekali Sin Chia adalah satu ahli silat Walaupun pertempuran tampaknya sangat kalut Ia toh bisa lihat tegas sesuatu Pukulan atau tendangan Apalagi itu waktu Gerakannya orang-orang liyai Dari Ngorgo Tokau Masih rada ayal Sebab mereka itu baru saja ditotok Seminggu olehnya Sedang mereka itu rebah Sudah lama juga Hotia Chiu tidak pikir untuk menyingkir Dari kepungan peluhan Anggauta-anggautanya itu Jikalau ia inginkan itu Menurut Sin Chia ketikannya ada banyak Maka terang sudah Kau Chiu ini hendak pindih orang-orangnya itu Dengan kegagahannya Pertempuran berjalan terus Sin Chia terus pasang meta Sampai perhatiannya ketarik oleh gerak-geriknya Salah satu penyerang Dia ini tidak merangsak seperti yang lainnya Walaupun dengan pelahan-lahannya Coba dekati Hotia Chiu Dalam genggaman tangannya Orang ini menyekal suatu apa Entah barang atau senjata apa itu Adalah setelah mengawasi sekian lama Pemuda kita kenali Kim Ietok Kece Ingo Si pengemis tidak berbudi Setelah datang cukup dekat Mendadak pengemis ini berseru dengan keras Kedua tangannya diangsurkan ke depan dengan cepat Cekalannya dilepaskan Maka terlihatlah suatu benda bersinar kuning emas Mencelat ke arah Hotia Chiu Kau Chiu ini berkelit sambil lompat jumpalitan Akan tetapi senjata rahasia dari Che Ingo pun aneh Dia seperti bisa bergerak sendiri Dia dapat menyambar kepada Hotia Chiu Selagi dia ini pun sibuk karena desakannya 4 Atau 5 macam senjata lainnya disebabkan desakan penyerang-penyerang Maka akhirnya Dengan perdengarkan jeritan kaget dan menyeramkan Kau Chiu itu terkena juga itu senjata rahasia Sekarang pun Shin Chiu dapat lihat tegas senjata rahasia aneh itu Yang sebenarnya bukan semacam gegaman Hanya seekor ular hidup Ialah ular berbisa kuning emas yang ditangkap Che Ingo Ular yang dikatakan nabi Selagi menjerit Hotia Chiu rasai matanya gelap Akan tetapi dia masih sempat tulur tangannya Akan sambar ular yang menggigit pundaknya Sedang dengan gelapannya Ia masih bisa gaep mati dua penyerangnya yang terdekat Segera terdengar teriakannya Ho Angyo Si Kacung Hina sudah kena dipagut tular emas Hayo desak dia Supaya bisa ular dapat lantas bekerja Ho Ti A Chiu tidak dapat lagi lakukan perlawanan Dengan tubuh sempoyongan Ia menyingkir ke arah belakang pendopo Tapi hatinya masih kuat Ia bisa pertahankan diri untuk tidak rubuh Dengan ancaman gaepannya yang lihai Ia juga membuat orang tidak berani melintang di depannya Untuk menegat Menampak orang tak dapat dirintangi Ho Angyo berlompat maju Ia terus menyerang dengan gunting istimewanya Untuk gunting batok kepala orang Masih sempat Ti A Chiu berkelit sambil tunduki kepala Dan dengan gaepannya Ia coba balas menyerang Tapi karena ini Ia dihalangi oleh Ho Asyuta dan Ti A Kya Isu Dalam keadaan sangat berbahaya itu Ho Ti A Chiu merabah dan menekan ke pinggangnya Maka menyusul itu menyambarlah senjata rahasia jarum berbisa Ho Asyuta tidak menyangka Dia tidak sempat berkelit Malah dia tidak dapat berteriak juga Sebatang jarum mengenai dia Terus dia rubuh dan binasa Tapi juga Ti A Chiu sendiri Racun ular sudah bekerja Walaupun ia masih bisa memberikan perlawanan Ilmu silatnya sudah kacau Tubuhnya tidak berdiri tegak lagi Nampaknya, pikirannya pun sudah mulai was-was Tidak tegasin Chie setelah ia menyaksikan sampai sebegitu jauh Ia ingat, Ho Ti A Chiu jadi bentrok dengan kaum sendiri Boleh dibilang disebabkan tipu dayanya merenggangkan mereka Maka ia anggap, ia bertanggung jawab Pantas ji kalau ia tolongin ona yang liahai itu Ia pun tidak berayal-ayalan lagi Semua berhenti mendadak dia berseru Sambil ia pun lompat keluar dari belakang pendopo Semua orang Go Tokau kaget Hingga tertunda sendirinya serangan mereka Inilah hal yang mereka tidak sangka sama sekali Akan tetapi Ti A Chiu sudah kalap Dia tidak kenali Shin Chie Dia malah menggaet Menyerang ini anak muda Shin Chie berkelit ke samping Tangan kirinya diulur Untuk menyekal lengan orang Dalam keadaan seperti itu Masih ingat Ti A Chiu dengan jalannya ilmu silat Maka ketika ia merasa lengannya ada yang tangkap Ia kasih turun lengannya Membarni mana Ia menyerang dengan Go Otannya Dengan Uye Hang Chie atau Wantu Pantawan Galuh Aku hendak tolongi kau Shin Chie serukan Sambil ia kelit dari Go Otan itu Masih Ti A Chiu kalap Masih ia menyerang pula Malah dengan hebat sekali Maka mau atau tidak Shin Chie mesti melayani Setelah beberapa jurus Dia sambar kaki orang dengan kaki kanannya Berat demikian tubuh Shin Ona rubuh terbanting Tapi berbareng dengan itu Dia pentang kedua matanya Melihat Shin Chie Dia berseru dengan kaget Wan Siang Kong Apakah aku sudah mati Aku hendak tolongi kau Shin Chie jawab Dan ia sambar kedua lengan orang Untuk diangkat Buat dibawa menyingkir ke arah pintu Selama Ti A Chiu terjang Shin Chie secara buta tuli Orang-orang Gergo Tokau berdiri menonton Mereka pun baru saja sadar dari kaget dan herannya Atas munculnya secara mendadak pemuda yang liahai Tapi begitu lihat si anak muda itu Hendak bawa lari kau cu mereka itu Mereka merangsak sambil berseru-seru Siapa berani maju bentak Shin Chie seraya ia berbalik Ancaman ini ada hebat Entah siapa yang mulai Ketika di bagian belakang ada orang menjerit Dan lari Yang lain-lain lantas memutar tubuh Untuk kabur juga Untuk mereka gabruki pintu di belakang mereka Shin Chie tertawa sendirinya akan menyaksikan orang demikian Jerry terhadapnya Maka itu ia tidak terus angkat kaki Ia malah dapat ketika akan periksa lukannya Tia Chie, pundak kiri siapa sudah lengkap Sedang muka dadu dari si Nona sekarang mulai berubah menjadi hitam Pemuda kita tahu Tia Chie telah terluka hebat Kalau toh ia dapat pertahankan diri sampai sebegitu jauh Ini ada akibatnya karena dulu-dulu dia selalu memain dengan bisa ular Tapi si Nona perlu ditolong Tidak leluasa Tidak Selamat untuk ia berdiam lama-lama di kuil Hoa Giam Sia ini Sarang Goutok kau itu Maka tanpa sang si lagi Shin Chie pondong tubuh kau cu itu Untuk dibawa lari pulang Ceng-ceng semua heran ketika mereka lihat si anak muda pulang sambil pondong hati a ciu Mereka juga kaget Hai, kenapa kau pondong dia ceng-ceng berseru? Lekas turunkan lekas Lekas ambil kodok es Shin Chie berseru Selagi lain-lain orang masih berdiam Wan Jai sudah maju akan bantui Shin Chie Untuk bawa Hoa Giam Sia Chiu ke dalam untuk segera ditolongi Tong Hian Tawo Jin dan Bin Chiu Hoa serta kawan-kawannya menjadi heran berbareng gusar akan saksikan kau cu dari Ngoo Tokau itu Sebab kau cu ini adalah musuh besar mereka Shin Chie keluar pula dengan cepat Dengan demikian dapat ia tenteramkan hati kawan-kawannya dan kepada mereka itu ia tuturkan apa yang terjadi di Hoa Giam Sia Sampai ia tolongi kau cu dari Ngoo Tokau itu Ia juga jelaskan bantuan apa yang Tia Chiu sudah berikan kepada pihaknya Lagi satu hal, kemudian Shin Chie tambahkan Pada rombongannya Tong Hian Tawo Jin, Hal Gurumu, Uye Bok Tawo Jin Sebentar dapat kita tanyakan kepadanya sesudah ia sadar Orang-orang Butong P itu girang menerima keterangan anak muda ini Dengan lantas mereka haturkan terima kasih mereka Tidak antara lama, Wan J keluar Bisanya sudah tersedot keluar dengan pelahan-lahan akan tetapi orangnya masih belum sadar Ia beritahu Kau kasih dia makan obat pelepas racun Lantas antapkan dia tidur Untuk dia beristirahat Shin Chie bilang Wan J jawab Baiklah, akan tetapi selagi ia hendak masuk kembali Kelihatan Lip Chie datang masuk sambil berlari-lari Lalu dia berseru-seru Wan Siang Kong Selamat Selamat kau lah yang harus dikasih Selamat menyambut Ceng Ceng sambil tertawa Mukanya Wan J menjadi merah Lekas-lekas ia berlalu Loh Lip Chie tidak layani godaannya Nona He He Ia kata pula Pasukan besar dari Giamong sudah lampas J Lim dan Hon Tiong Warta ini benar-benar mengirangkan semua orang Apa kabar ini sudah pasti tegaskan Shin Chie yang teliti Warta ini aku dapatkan dari saudara Tio yang ditugaskan pergi mencari ini Bin Chie ya, jawab Lip Chie Menurut dia, ketika dia sampai di Siamsai, dia dapatkan tentaranya Giamong sedang menyerang kota Hingga suara meriam menggelegar tak henti-hentinya Karena itu, tidak dapat dia jalan lebih jauh Begitulah dia telah lihat sendiri pasukan Beng Tio kena gelabrak hingga kalah besar dan Congpeng dari kota itu dapat dibinasakan Bagus kalau begitu kata Shin Chie Dengan begitu bisa diharap kedatangannya sembarang waktu dari tentara rakyat itu ke kota raja ini Itu waktu kita nanti menyambut dari dalam Karena ini Shin Chie lantas ambil ketika untuk mengatur rencana penyambutan Supaya penyerangan bisa dilakukan Berbareng, dari luar dan dalam Ia tetapkan siapa mesti melepas api Siapa mesti rampas kota Siapa mesti bunuh jeneral pembelak ibu kota Karena ini ada urusan rahasia Ia tidak lantas umumkan itu pada kawan-kawannya Untuk beberapa hari, Shin Chie menjadi repot Ia perlu hubungkan kawan-kawan seperjuangan lainnya yang berada di dalam kota Untuk janjikan mereka turun tangan bersama Begitu lekas angkatan perang Giamong sudah sampai Ketika itu hari ia pulang habis bekerja Wan Jai ketemui dia dengan wajah Nona Chiao ini masgul sekali Wan Siang Kong, masih saja Ho Kau Chu tak sadar akan dirinya Kata dia, Shin Chie menjadi haran Sudah beberapa hari tetapi ia masih belum sadar juga katanya Lantas bersama Wan Jie, ia masuk ke dalam Untuk melongok Ho Kau Chu rebah dengan muka seperti tidak ada darahnya Napasnya jalan seperti tinggal satu tarikan demi satu tarikan Menyaksikan itu, pemuda ini menjadi sangat berduka Hingga ia berdiam saja Tapi otaknya bekerja Selang sesaat, mendadak ia berjingkrak sambil berseru Celaka Wan Jie terkejut Kenapa, Wan Siang Kong tanya Nona ini Aku lupa satu hal, Shin Chie jawab Jikalau seorang biasa terkena racun Asal racunnya sudah dapat dikeluarkan Dia bisa lantas sembuh Dengan Ho Kau Chu, keadaan ada lain Sedari kecil dia bergaul dengan pelbagai binatang berbisa Mungkin juga ia telah makan entah obat apa yang Mengandung bisa Ya, binatang berbisa yang umum tidak dapat meracuni dia Tidak demikian apabila dia terkena bisa yang hebat Sekali terkena, dia bisa keracunan secara hebat sekali Demikianlah kali ini Selama beberapa hari ini, aku terlalu repot Sampai aku tidak ingat itu Habis sekarang, bagaimana Nona Chieut tanya? Shin Chie berpikir, ia ragu-ragu Nampaknya tidak ada lain jalan kecuali kasih dia makan kodok es itu Sahut ia kemudian Meski begini, kita cuma mencoba saja Kesangcianku disebabkan urusan lain lagi Kalau kita kasih dia makan kodok es itu Lalu kita dapat gangguan pula dari orang-orang Go Tokau Asal ada orang kita yang terluka dan keracunan Pasti dia mesti terima nasibnya Tidak ada pertolongan lagi Wan Chie benar-benar berduka Kekuatiran itu beralasan Shin Chie terus berpikir Sampai tiba-tiba ia tepuk pahanya Marilah kita kasih dia makan obat itu Katanya kemudian Dia bukannya sana Bukannya kadang kita Akan tetapi tak tega aku untuk awasi dia mati tersiksa Secara begini di depan kita Wan Chie bersangsi Karena percobaan itu benar-benar berbahaya Kalau Tia Chie ketolongan Kalau tidak Bukankah obat mujarab itu lenyap dan ancaman di belakang hari Tak dapat dilakukan lagi Akan tetapi ia toh serahkan kodok es itu Yang terus diaduki arak Untuk terus dicekoki kepada Ho Tia Chie Habis itu Orang duduk menantikan akibatnya Belum selang setengah jam Muka pucat dari Ho Kau Chie mulai berubah Kelihatan sinar semu dadu Dan napasnya pun tidak empas-empis lagi Sin Chie masih mengawasi sekian lama Lantas ia dapat kepercayaan Nona itu bakal ketolongan Dari itu ia lantas tinggal pergi keluar Justru Ang Seng Hei sedang cari dia Wan Siang Kong Orang gergo to kau datang mencari Kata pengiring ini Begitu lekas ia lihat Majikannya Ia nampaknya tergesa-gesa Hatinya Sin Chie bercekat Sepasang alisnya mengkerut Berapa jumlah mereka ia tegasi Baru satu orang sampai di luar Entah yang menyusul belakangan Seng Hei jawab Sin Chie berpikir keras Kecuali Ho Kau Chiu Ilmu silatnya orang-orang Go Tokau itu biasa saja Pikir ia Yang berbahaya adalah racun mereka Mereka telah jari terhadapku Perlu apa sekarang mereka datang pula? Mesti ada yang mereka buat andalan Maka mereka berani cari aku Mustika kodok sudah dimakan Habis oleh Ho Tia Chiu Andai kata ada orang dari pihakku yang terluka Habislah dia Tapi ia tidak bisa buang tempo Pergi wartakan semua orang Ia titahkan Sin Chie Semua mesti berkumpul di tiap besar Tanpa titah atau tanda dari aku Aku larang siapa juga keluar Akan hadapi orang-orang Go Tokau Pergi lekas Ang Seng Hei menurut Maka dengan separuh lari Ia pergi untuk sampaikan titah itu Kepada semua kaumnya Sin Chie sendiri lekas pergi keluar Begitu sampai di ambang pintu Ia sudah lantas dapat lihat Satu orang Go Tokau Yang separuh tubuhnya telanjang Celananya sudah rombeng Sedang berdiri di depan pintu Berdiri dengan kedua tangan Kepalanya di bawah Kedua kakinya Di atas Ia tidak merasa aneh Karena ia sudah kenal Dengan laga lagunya Orang-orang kaum lima macam bisa itu Ia juga lantas kenali Orang itu ada Kim Ie Tok Ke Che E In Go Hanya kali ini Dandanan orang si Che E ini Ada lebih istimewa Di kedua pundak Di berbokongnya Juga di kedua bahu tangannya Che E In Go telah tancapkan Sama sekali sembilan batang golok panjang Yang tajam mengkilap Ujung golok namcap dalam Darahnya yang masih segar Masih mengalir keluar Sin Che E mengawasi dengan waspada Ia mesti siap sedia Orang berlaku aneh Ia menduga-duga apa In Go lagi gunai ilmu seluman Kau datang kemari Apakah kau mau ia tegur? Che E In Go tidak menjawab Ia hanya mengoceh sebagai pembaca mantra Sembilan golok menembusi lobang Itulah pendekarnya agama iblis Kita berdua harus sambil jalan masing-masing Maka jangan kamu ganggu pula pihakku Sin Che Kata Pula Aku janji bahwa aku pun tidak nakal ganggu kamu lebih jauh Lekas pergi Che E In Go tidak menyahuti Dia tetap mengoceh dengan mantra-nya itu Malah mulutnya berkemik semakin cepat mengucapkan Sembilan golok menembusi lobang Itulah pendekarnya agama iblis Sin Che Heran bukan main Ia terus mengawasi dengan lebih teliti Sekarang ia dapat lihat pada setiap batang golok Diikatkan semacam makhluk berbisa Ada kalajengking, ada kelabang Semuanya masih bergerak berkutik-kutik Itu waktu Ang Seng He telah berhasil mengumpulkan semua kawan Tidak terkecuali ceng-ceng Ia ajak mereka semua berkumpul di Tia Dengan begitu, mereka ini jadi bisa turut saksikan Tindak tanduk luar biasa dari Kim Ie Tok Ke Che E In Go Si pengemis berbisa berbaju selam Sin Che Melirik kepada Ang Seng He Pengiring ini ada seorang cerdik Karena ia pun dapat dengar nyata ocehannya Si orang Si Che E Lekas-lekas ia masuk ke dalam Bersama-sama Chia Wan Ji Ye Ia masuk ke kamarnya Hotia Chiu Ho Kau Chiu, apakah artinya sembilan golok menembusi lobang Itulah pendekarnya agama iblis Tanya ia kepada pemimpin Ngergo Tok Kau itu Tia Chiu sudah mulai sadar Mendengar pertanyaan Seng He Ia geraki tubuhnya untuk bangun berduduk Siapa yang telah datang Dia baliki menanya Satu pengemis yang tidak pakai baju Sahut Seng He Baik, kata Kau Chiu itu Eh, Nona, tolong kau pegangi aku Antar aku keluar Ia bicara kepada Wan Ji Ye Nona Chiu bersangsi Ia tahu orang baru saja sadar Tubuhnya pasti masih sangat lelah Selagi ia hendak mencegah Tia Chiu sudah goyangi tangan pada Seng He Untuk menyuruh orang lelaki ini undurkan diri Kemudian ia anambil bajunya Yang panjang Untuk dipakai Semua gerakannya sangat lambat Tak dapat kau keluar Wan Ji Ye bilang Lekas tolong pegangi aku Kata Kau Chiu itu Yang tidak peduli cegahan Wan Ji Ye jadi kewalahan Ia terpaksa menurut Ia ulur tangannya Untuk membanguni pemimpin Nger Gotok kau itu Hoti Hachiu ulur tangan kanannya Akan cekal tangan Nona Chiao kita Begitu ia kena dicekal Wan Ji Ye terperanjat Tangannya Kau Chiu ini kuat dan keras sekali Ia merasa bagaikan tangannya kena di jepit Hingga seperti tidak berdaya Ia ikut Nona itu bertindak keluar Dengan sendirinya ia merasa Jerry berbareng kagum terhadap ratu bisa ini Begitu lekas Hoti Hachiu sampai di muka pintu Ia berseru Kau lihat Bukankah aku ini masih hidup Parasnya C.E. Inggo memperlihatkan Roman Girang Ia kerahkan tenaga kedua tangannya Lantas ia berjumpalitan Sampai dua kali Tetap ia berdiri dengan kedua tangannya itu Kepalanya di bawah Kedua kakinya di atas Kenapa kau datang untuk mengaturkan Maaf tanya Hoti Hachiu Jikalau kau tidak mendapatkan ancaman malapetaka Tidak nanti kau mendapat kesadaranmu baru sekarang Kim Ietok K mau bicara Oh, kau cu yang bijaksana demikian katanya Aku yang rendah telah berdosa hingga mesti terminasa berlaksa kali Aku telah melukai tubuh yang suci dari kau cu Bersyukur kepada Cip C.O.U. Semcu Yang melindungi dan memberkahi Kau cu selamat Tidak kurang suatu apa Cip C.O.U. Semcu Ialah yang dimaksudkan tujuh leluhur Tiga putra Hoti Hachiu membentak Rupanya kau percaya Dengan pakai si ular emas untuk melukai aku Jiwaku pasti bakal melayang Jikalau aku telah mati Maka dengan Menuruti aturan kaum kita Dengan sendirinya kau lah yang menggantikan Jadi kau cu Bukankah benar begitu C.E. Ingo tekuk kedua tangannya Lantas ia lonjorkan itu kedua samping Dengan begitu dahinya jadi mengenai tanah Dengan dahi itu yang mengganjal tubuhnya Ia masih berdiri dengan kaki di atas Dengan ini ia jalankan kehormatan Aku tanya kau Kenapa kau datang untuk mengaturkan maaf kepada ku Hoti Hachiu tanya Aku yang rendah tidak berani mendusai kau cu C.E. Ingo mengaut Memang menurut aturan kaum kita Adalah aku yang rendah yang mesti menjadi kau cu Pengganti Tapi si uah pengemis tidak setuju Dia bentrok sama aku Kesudahannya aku yang rendah tidak sanggup lawan dia Memang aku tahu hatimu tidak lurus Hoti Hachiu kata Sekarang kau insaf Kau hendak bersetia kepada aku Baik aku suka kasih ampun pada satu jiwamu kau cu ini Hampirkan Kim Ietok Ke Ia membungkuk akan cabut sebatang golok di pundak C.E. Ingo jadi sangat girang Ia memberi hormat pula Lantas ia berjumpalitan lagi Untuk berdiri dengan kedua kakinya Habis mana Ia putar tubuhnya Terus ia ngeloyor pergi Dengan tetap di pepayang Wanjie T.E. Ingo bertindak ketia Semua orang ikuti dia Dan semua orang itu terbenam dalam keandahan berhubung sama pertunjukan barusan itu Hoti Hachiu tertawa Dia telah didesak sampai di jalan buntu Maka itu dia datang untuk minta bantuanku Ia kata pada orang banyak Apakah artinya semua golok itu Ceng-ceng tanya T.E. Chiu masih pegangi goloknya C.E. Ingo Ia loloskan seekor kalajengkin yang diikat kepada golok itu Ia bungkus dengan sapu tangannya Dalam beberapa lepitan Lalu ia masuki ke dalam sakunya Ini adalah ilmu siluman dari kita Kata T.E. Chiu sambil tertawa Aku harap saudara-saudara tidak mencertawakan kami Semua sembilan golok itu ada binatang berbisanya masing-masing Bisa itu dapat dipakai mengobati Dengan care bisa lawan bisa Siapa keracunan bisanya semacam binatang Ia mesti diobati dengan bisanya semacam binatang juga Cuma dengan dicampuri obat lainnya Lukanya bisa disemihkan Mulai hari ini dan selanjutnya Setiap tahun di musim semi Apabila lukanya terkena bisa itu Kamu Aku lantas obati dengan sebungkus obat pemuna bisa Ceng-ceng manggut-manggut Secara demikian untuk selamanya Setiap tahun dia menjadi seperti kacungmu Kata dia Tidak nanti dia berani berhianat pula Tepat dugaan hee siangkong Kata Tia Chiu sambil tertawa Apakah tidak boleh jikalau dia sendiri yang cabuti golok-golok di tubuhnya itu Ceng-ceng tanya pula Golok-golok itu justru dia sendirilah yang tusuki di anggauta-anggauta tubuhnya itu Tia Chiu terangkan lebih jauh Dengan dia datang kepadaku Untuk minta tolong dicabuti Itu adalah bukti pernyataannya bahwa ia taklu kepadaku Dia telah lukai aku dengan ular emas itu Jikalau Dia tidak pakai itu Kera menusuk diri dengan sembilan golok Dia mengerti bahwa aku tidak bakal terima baik padanya Jikalau begitu Kenapa kau tidak hendak cabut saja semua golok itu Sekaligus lagi-lagi Ceng-ceng tanya Pada tubuhnya itu masih ada delapan golok yang nancap tajam Bagaimana sakitnya Ho Kau Chiu tertawa Memang aku kehendaki dia menderita lebih banyak sahutnya Ia berhenti sebentar Lalu ia menambahkan Jikalau hee siangkong juga suka memberi keampunan kepadanya Baik besok aku nanti cabut semua sekaligus terserah kepadamu Ceng-ceng bilang Tak dapat aku mengasihani orang jahat sebangsa Dia sampai di situ Tong Hian To Jin anggap pembicaraan mengenai lelakon C. E. Ingo sudah sampai di akhirnya Maka ia berbangkit Akan hadapi pemimpin Ngo Tokau itu Ho Kau Chiu berkata dia Aku ingin bicara perihal guru kami Dengan memandang kepada Wan Siang Kong Aku minta sudilah kau memberikan keterangan kepada kami Begitu Seng Imam bicara Semua murid Bu Tong Pei lainnya lantas pada berbangkit Ho Tia Chiu pandang Imam itu Ia tertawa dingin Wan Siang Kong telah melepas budi besar kepadaku Tetapi kamu dari Bu Tong Pei tidak ada sangkutannya Dengan aku kata dia dengan tandes Kesehatan tubuhku masih belum pulih Apakah kamu hendak gunai kelemahan diriku ini untuk memaksa kepadaku? Jikalau itu benar Aku Ho Tia Chiu Aku tidak takut Adalah di luar dugaan umum yang Nona ini berbicara dengan sikap demikian keras Diam-diam Sin Chie Kedipi Tong Hian To Jin Kepada siapa ia berpaling Kesehatan Ho Kau Chiu sedang terganggu Nanti saja pelahan-lahan kita bicarakan pulau urusan ini Ia malang di tengah Belum sempat Tong Hian menyatakan sesuatu Sambil perdengarkan suara di hidung Tia Chiu pegang tangannya Wan Chie Untuk ajak Nona Chiu masuk ke dalam Dengan begitu saja ia tinggalkan orang-orang Bu Tong Pei itu Sedang yang lainnya pada melongo Orang-orang Bu Tong Pei perdengarkan gerutuan mereka Suatu tanda mereka merasa sangat tidak senang Mereka merasa seperti dihinakan Serahkan urusan ini padaku Sin Chie kata pada sekalian tetamunya itu Aku bertanggung jawab untuk cari tahu tempat di mana beradanya Uye Bok To Jin Baru setelah dengar janji ini Orang-orang Bu Tong Pei itu bisa tenangi hati Besoknya pagi, benar saja Che In Go datang pula Ho Tia Chiu cuma cabut sebatang golok Demikian seterusnya, setiap hari Kim Ie Tok Ki datang Untuk pemimpinnya cabuti goloknya itu Di hari ke-9, ketika ia datang pula Di waktu tengah hari adalah Ang Seng He yang memberi warta pada Ho Tia Chiu Ketika itu, Tia Chiu telah pulih kesehatannya Juga Tia Cheng Tiok, Si Tian Kong, Si Im Pegagu Apa, Tia Lohan Gieseng dan O Kui Lam Sudah sembuh Seluruhnya, mereka ingin saksikan Setelah Ho Kau Chiu cabut golok yang terakhir itu Bagaimana sikapnya Kau Chiu ini terhadap Che In Go Maka itu, mereka semua turut pergi keluar Kim Ie Tok Ki sudah berdiri pula dengan kedua tangan menggantikan kakinya Ia unjuk air muka sangat terang, tanda kegirangannya Ho Tia Chiu tidak lantas cabut golok di bebokong orang itu Ia menoleh pada Cheng Cheng, ia tertawa He He Si Yang Kong, katanya, orang ini punyakan sifat buruk Akan tetapi ilmu silatnya baik sekali Maka bagaimana kau pikir jikalau aku berikan dia kepadamu untuk dia jadi kacungmu Dengan kasihpan obat pembunah racun dalam tanganmu Tidak nanti dia berani bantah setiap perkataanmu Cheng Cheng bersenyum Aku ada seorang perempuan Untuk apa aku mempunyai seorang kacung lelaki buruk Sebagai dia dia menjawab dengan pelahan Ho Tia Chiu terperanjat Hingga ia melongo Sejak ia lihat Cheng Cheng Seterusnya saban kali ia menemui pula Selamanya justru Nona He He Sedang Dan Dan sebagai satu pemuda Maka itu, makin lama ia melihat Makin tertarik hatinya Makin keras cintanya Selama itu, tidak pernah ia curigai puterinya Kim Cho Along Kun ini Oleh karena ini, jawaban si Nona bikin ia heran bukan main Apa tegasi dia? Aku tidak inginkan kacung itu, sahut Cheng Cheng Kau membilang tentang seorang perempuan Tia Chiu tegasi pula Wan Jiee tertawa, ia campur bicara Ini adalah Nona He He, ia kasih tahu Sejak masih kecil dia gemar sekali Dan Dan sebagai seorang pria Tidak heran jikalau kau tidak dapat tahu Juga aku pada mulanya bertemu Aku tidak dapat mengenalinya Tia Chiu merasai matanya berkunang-kunang Maka ia tercengang memandang pemuda di depannya itu Sekarang ia lihat tegas satu kulit muka yang putih halus Sepasang alis yang lentik melengkung Ya, itulah kulit dan alisnya seorang wanita Maka ia kaget, ia mendongkol, ia penasaran Hai, mengapa aku jadi begini tolol dalam hatinya Ia tegur dirinya sendiri, ia menyesalinya Kenapa untuk seorang perempuan, aku berontak terhadap agamaku Aku tentangi kawan-kawanku Benar-benar tak pantas aku hidup lebih lama pula Kau Chiu ini ada seorang luar biasa Walaupun dia berhati keras bagaikan baja Semakin dia gusar, semakin murah tertawanya, senyumannya Juga kali ini, ia lantas tertawa Sujennya nampak nyata Benar-benar aku tolol katanya Ia bertindak ke tangga, akan hampirkan C.E. Ingo Ia membungkuk, sikapnya hendak mencabut gelok di bebokongnya Kim Ie Tok Kei Yang sekarang rebah terpelungkuk Ia ada seorang dengan hati kuat, akan tetapi perubahan kejadian ini telah sangat pengaruhi dia Maka itu, sesaat itu, hatinya gentar, ia bimbang, tanpa ia kehendakinya Kakinya lemas, hingga ia berdiri dengan limbung Chia Wan Jie berada dekat kaucu ini, ia maju, untuk menolongi Itu waktu semua metu ditujukan kepada C.E. Ingo dan Hotia Chiu Karena kaucu ini limbung tubuhnya, perhatian dipindahkan kepada dia seorang diri Maka orang tidak lihat ketika tahu-tahu, dari pinggir jalanan Tertampak orang berlari-lari dan berlompat kepada Kim Ie Tok Kei Setelah datang dekat, orang itu berseru dengan nyaring Sesudah membungkuk kepada Ingo, dia lompat mundur pula Tapi hampir berbareng sama lompatannya orang itu Ingo perdengarkan jeritan dari kesakitan yang hebat Dia rebah tertelungkuk dengan golok yang panjang di bebokongnya Nancap dalam sekali Itulah kejadian sangat cepat, sedetik saja Orang semua kaget Walaupun di situ ada Sin Cie, ada Tia Ceng Tiok, si Tian Kong dan lain-lain orang lihai Masih mereka tak dapat cegah kejadian hebat itu Adalah sesudah orang lompat mundur, baru orang kenali Si pembokong itu ada Ho Angyo, si Uah Jelek Sekarang Uah ini, dengan sembarkan pulang pergi tangan kirinya dengan mulut berteriak-teriak Lompat berjingkrakan dengan kedua kakinya Nyatalah seekor ular kuning emas telah menyantel di belakang telapakan tangannya Siasya ia berlaku kalap secara demikian, ular itu tak mau terlepas Bagus! Bagus berseru Cie Ingo sambil ia angkat kepalanya Tapi setelah mengucap demikian, kepalanya lemas, tubuhnya berkelejat, terus dia diam saja Karena rohnya telah melayang pergi Sekarang semua metu ditujukan kepada Ho Angyo Ulah yang romannya begis ini nampaknya jadi bertambah menyeramkan Suatu tanda ia berada dalam ketakutan yang sangat Masih dia berjingkrakan, masih diakibas-kibaskan tangannya Tetap seng ular tidak mau copot Dari belakang telapakan tangannya itu Beberapa kali ia coba ulur tangan kanannya Akan cekal ular itu untuk ditarik Tetapi saban-saban dengan lekas ia tarik pulang tangannya itu Disebabkan dia takut nanti tangan kanannya juga disantok ular berbisa itu seperti tangan kirinya Ia telah disantok tadi ketika ia pegang gagang golok Yang ia terus tuncapkan di bebokongnya Cie Ingo Si ular kuning emas adalah binatang berbisa dari gagang golok itu Hotiaciu telah dapat berdiri pula dengan tetap Ia turut tonton tingkahnya Ho Angyo Benar ia tertawa tetapi ia tidak kata apa-apa Akhir-akhirnya Ho Angyo ingat suatu apa Ia tidak lagi berjingkrakan Tangan kanannya dimasuki ke dalam sakunya Untuk tarik keluar sebuah golok Begitu lekas golok itu berkelebat Tangan kirinya telah ia babat kutung sebatas ugal-ugalan Rupanya ia insaf Percuma ia binasakan atau singkirkan ular itu sesudah ia kena dipanggut Ia toh bakal bercelaka karena bisanya Setelah itu ia robek ujung bajunya Untuk dipakai membalut tangannya itu Kemudian ia lari kabur bagaikan orang kalap Semua penonton tercengang karena menghadapi Pemandangan yang hebat itu Hotiaciu hampirkan tubuhnya C.E.I.N.G.O Untuk ambil sebuah pipa besi Yang ia pakai menindih tubuhnya seng ular emas Kemudian dengan gaotan kirinya Ia gurat daging tangannya Ho Angyo Hingga daging itu terpotong Maka itu bersama sisa daging Yang masih dipagut terus Ular itu dikasih masuk ke dalam pipa Yang terus ditutup rapat Dari mana datangnya ular kuning ini Sincie tanya Tiaciu tertawa meringis Orang Sucie itu minta pertolonganku Dia tetap masih tidak tentram hatinya Dia khawatir aku nanti bikin dia celaka Maka itu ular ini ia simpan di dalam gagang goloknya yang kesembilan itu Ia kasih keterangan Umpama kata aku cabut goloknya itu Tidak ada soal lagi Itu artinya aku tidak genggu dia Akan tetapi apabila aku niat bunuh dia Dia akan pakai ular itu untuk balas pagut tanganku Hektometer Bidi sebaliknya tidak suka mengasih ampun pada Enggo Dia mencoba membinasakan kawan sendiri Untuk kekejamannya itu Ia peroleh pembalasannya Hingga sekarang tangannya pun mesti buntung sebelah Coba dia berlambat sedikit saja Dia juga pasti tidak bakal ketolongan lagi Sincie menghela nafas Apakah tangan kirimu pun dikutungi secara demikian Ceng-ceng tanya Tiaciu Ho kau cu deliki ini Nona Dia tidak menjawabnya Hanya sambil tutupi mukanya Dia lari ke dalam Sungguh orang aneh kata Nona hee dengan sengit Karena ia ketemu batunya Tiaciu Wan Jie Diam saja Ia malah perlihatkan romen masgul Nanti aku pergi temani dia Supaya tidak terbitonar lain Katanya Yang terus masuk ke dalam Untuk susul pemimpin Ngego Tokau itu Akan tetapi ia pergi tidak lama Ia kembali dengan tergesa-gesa Wan Siang Kong Ho kau cu kurung diri di dalam kamar Ia kunci pintu Aku panggil-panggil Dia tidak memperdulikannya Ia kasih tahu Biarkan dia beristirahat sebentar Sin Cie jawab Bukan begitu Siang Kong Aku khawatir Baik Mari kita lihat Kata si anak muda Ia lantas bertindak ke dalam Wan Jie dan Ceng-ceng turut dia Wan Jie lantas ketuk pintu Tidak ada jawabannya Ia ulangi itu Tetap tidak ada jawabannya Ia berkhawatir Ia jadi bercuriga Maka ia lari ke jendela Untuk mengintip Mendadak ia menjerit Celaka Wan Siang Kong Lekas kemari ia berseru Akan tetapi Walaupun ia teriak Kisin Cie Ia toh tidak tunggu Sampai pemuda itu lari Menghampiri dia Dengan ayun kedua tangannya Dengan gerakan Heng Te Lansu Atau lintangi gili-gili Untuk mencegah Hombak Ia hajar daun jendela Menjeblak terpentang Menyusul mana Ia menjot tubuhnya Untuk berloncat ke dalam Sin Cie dan Ceng-ceng Jadi bercuriga Mereka lari ke jendela Dengan saling susul Mereka juga lompat Ke dalam kamar Bila si anak mudah Lihat hati Aciu Mukanya menjadi merah Nona Si Ho itu Pemimpin dari Ngorgo Tokau Sudah buka bajunya Hingga kelihatanlah Buah dadanya Yang putih Bagaikan salju Orangnya sendiri Sedang tekuk lutut Di depan Sebuah boneka kayu Yang mungil Tangan kanannya Sedang pegangi Si ular kuning emas Yang ia hendak Bawa ke dadanya itu Tanpa ragu-ragu Barang sedetik juga Sin Cie ayun Tangan kanannya Segera dua bitir Biji caturnya Menyambar kepada Mulutnya Ular kuning emas itu Hati Aciu kaget Ia sampai lepaskan Cekelannya Tapi segera setelah itu Ia mendekam di atas meja Untuk menangis Menggerung-gerung Ceng-ceng sambar Pipa besi Untuk dikasih Masuk ular itu Kedalamnya Kenapa kau berlaku Nekat begini Ia terus Tanya kau Cu itu Suaranya lembut Orang-orang kau Tidak sukai lagi Kepadamu Kau toh bisa Turut kami Bukankah itu Bagus Tia Ciu Nangis terus Ia tidak menjawab Ho kau cu Sin Cie Turut bicara Gou toh Kau ada satu Perkumpulan agama Yang sesat Dengan kau Menukar haluan Dengan putuskan Perhubunganmu Dengan mereka Tidakkah itu Bagus Kenapa kau Mesti berduka Itu waktu Tia Ceng Tio dan lainnya Pun telah datang Berkumpul Kapan mereka telah Ketahui duduknya Hal Mereka lantas Memujuki Dan menghibur Penyesalan Dan penasarannya Tia Ciu Rupanya terlalu hebat Hingga untuk Sesaat itu Pikirannya Jadi butek Hingga ia lupa Segala apa Ia mau Habisi jiwa Sendiri Tetapi setelah Orang tolongi Dia dan sekarang Mendengar Bujukan dan Hiburan Setelah nyata Orang semua Bersimpati Kepadanya Kecerdasannya Datang pula Ia pun Segera ingat Suatu apa Maka ia Angkat Kepalanya Dengan matanya Yang tajam Ia awasi Semua orang Di sekitarnya Tiba-tiba Saja ia Tertawa Wan Siang Kong Katanya Asalkah suka Terima baik Satu permintaanku Aku tidak akan Bunuh diri Melihat tingkah Nona itu Ceng-Ceng berpikir Ini orang Sangat aneh Baru saja Dia nekat Dia menangis Atau sekarang Dia sudah bisa Tertawa pula Untuk apa Dia menangis Oh Inilah hebat Mungkinkah Dia jatuh hati Kepada dia Dengan dia Dia maksudkan Sin-Cie Maka mendadak saja Kumat pula Hati cemburunya Karena itu Segera Diadului Si anak muda Apakah yang kau Hendak minta Dari dia Dia tanya Hotiaciu Tidak jawab Si Nona Ia hanya Pandang Si anak muda Wan Siang Kong Kau bilang dulu Kau suka terima Atau tidak Dia mendesak Sebenarnya Aku tidak tahu Apakah yang Hau kau Cui inginkan Aku lakukan Sin-Cie Tanya Juga Anak muda ini Mulai curiga Maka Tak mau Ia lantas Berikan jawaban Yang mengiakan Hotiaciu Awasi Ceng-Ceng Dan Wan-Cie Tiba-tiba Saja Ia tertawa Pula Kemudian Dengan mendadak Ia berlutut Di depan Sin-Cie Ia manggut Berulang-ulang Sin-Cie Terperanjat Ia heran Tetapi Ia pun sibuk Membalas Hormat itu Hingga Ia juga Manggut Berulang-ulang Sudah Sudah Jangan Jalankan Kehormatan Ia menjegah Ia menjegah Sampai disitu Baru Tia Chiu Mau bicara Jikalau Kau tidak Terima Aku Sebagai Muridmu Aku Tidak Hendak Bangun Katanya Ceng-Ceng Melongot Akan tetapi Segera hatinya Menjadi Lebga Hingga Ia bisa Tertawa Kau Cu punya Bugae Sudah Lihai Sekali Siapa Sanggup Menjadi Gurung Kata Dia Kau Cu itu Tertawa Pula Suhu Jikalau Tetap Kau Tidak Terima Aku Sebagai Murid Aku Nanti Berlutut Di Sini Buat Selama Lamanya Kata Dia Pula Sintia Berlega Hati Ia pun Merasa Lucu Tetapi Ia Kewalahan Belum Satu Tahun Sejak Aku Keluar Dari Rumah Perguruan Mana Dapat Aku Menjadi Guru Kata Dia Jikalau Hokau Cu Tidak Celah Kebisaanku Yang Masih Cetek Jauh Ilmu Silat Kita Mungkin Dengan Care Itu Kita Sama-sama Akan Memperoleh Fadah Tentang Soal Angkat Guru Baik Kita Jangan Sebut Sebut Tia Ciu Tidak Menjawab Tetap Dia Tekuk Kutut Tidak Mau Dia Berbangkit Mari Bangun Kata Sinti Lalu Dengan Terpaksa Ia Ulur Kedua Tangannya Untuk Memegang Dan Memimpin Bangun Kau Ciu Itu Tarik Ia Pun Kibaskan Lengan Kirinya Yang Bercagak Hitam Dan Mengkilap Untuk Gaep Tangannya Sinti Itu Hingga Cahayanya Berkelebat Sinti Tidak Tarik Pulang Tangannya Itu Malah Ia Majukan Dua-duanya Di Saat Seperti Itu Ia Unjuk Kesebatannya Luar Biasa Ia Sambar Kedua Bahu Orang Ia Kerahkan Tenaganya Maka Dalam Sekejap Saja Diluar Kehendaknya Tia Ciu Tubuhnya Dia Ini Terangkat Naik Akan Tetapi Pemimpin Ngorgo Tokau Benar-benar Lihai Begitu Lekas Tubuhnya Terangkat Naik Ia Tekuk Pinggangnya Kedalam Ia Angkat Kedua Kakinya Berbareng Dengan Mana Kedua Bahunya Pun Dikibaskan Sinti Tidak Mau Dada Atau Mukanya Kena Dilupak Ia Lepaskan Cekalannya Kakinya Mundur Setindak Menyusul Mana Hot Ciu Poksai Jumpalitan Hingga Dilain Saat Dia Injak Tanah Dengan Kedua Kakinya Tidak Ia Rubuh Hanya Dia Terus Berlutut Pula Kagumlah Semua Penonton Tanpa Merasa Mereka Bertampik Sorak Mereka Telah Saksikan Kepandayan Yang Luar Biasa Sekali Dari Pemuda Dan Pemudi Itu Hau Kau Silahkan Kau Beristirahat Sebentar Sin Cie Bilang Diam Diam Ia pun Kagumi Kau Ciu Ini Ia Terus Bertindak Keluar Tia Ciu Menjadi Sibuk Dia Berteriak Wan Siang Kong Apa Benar Benar Kau Tidak Sudi Terima Aku Sebagai Murid Menyesal Aku Tidak Sanggup Jawab Sin Cie Baiklah Kalau Begitu Kata Kau Ciu Dengan Nyaring Nona He Mari Mari Aku Gunai Tempo Setengah Malaman Ini Lukisan Ditaruh Di Muka Pembaringan Ceng Ceng Melongo Ia Tidak Mengerti Muka Sin Cie Sebaliknya Menjadi Merah Ia Merandek Ia Berbalik Hebat Orang Siho Ini Pikir Dia Dia Pasti Berani Lakukan Apa Yang Dia Pikir Mana Bisa Dibiarkan Dia Beber Rahasianya Aku Dan Aku Kalau Sampai Teruar Bagaimana Ia Rebah Berdampingan Sama Satu Nona Bukan Akiu Tak Bakal Dapat Malu Bukan Saja Ceng Ceng Bakal Jadi Murka Ia Pun Akan Malu Sekali Karena Itu Ia Goyang Goyang Tangannya Tia Tiu Tertawa Pula Suhu Terima Baiklah Permintaanku Katanya Pula Sin Cie Kasih Dengar Suara Tidak Nyata Oh Oh Tapi Tia Tiu Lantas Saja Jadi Sangat Girang Bagus Suhu Telah Meluluskan Serunya Ia Begitu Berdiri Dia Lompat Kedepan Si Anak Muda Untuk Paikui Untuk Jalankan Kehormatan Besar Sin Cie Jadi Sangat Terdersak Terpaksa Ia Balas Separuh Dari Itu Pemberian Hormat Atas Itu Orang Banyak Lantas Kasih Selamat Pada Itu Murid Dan Guru Tinggal Ceng Ceng Menjadi Sangat Heran Ia Bingung Kau Hendak Berdongeng Cerita Apa Ia Tanya Di Dalam Kalangan Agamaku Ada Semacam Ilmu Gaib Katanya Asal Kita Lukiskan Gambarnya Satu Orang Lalu Gambar Itu Kita Taruh Di Depan Pembaringan Terus Kita Kasih Hormat Dengan Manggut Manggut Kepadanya Sambil Membaca Mantra Pasti Itu Orang Akan Sakit Jantung Dan Kepalanya Beruntun Selama Tiga Bulan Dia Tidak Akan Sembuh Ceng Ceng Mendengar Dengan Perhatian Ia Separuh Percaya Dan Separuh Tidak Tetapi Sin Cie Menjadi Legah Hatinya Meski Demikian Ia Kata Dalam Hatinya Di Kolong Langit Tidak Ada Orang Yang Angkat Guru Dengan Kera Ancaman Sebagai Ini Dia Masih Belum Bisa Ubah Hatinya Pasti Tak Dapat Aku Ajari Ia Ilmu Silat Maka Ia Kata Dengan Sungguh Sungguh Sebenarnya Aku Tidak Punyakan Ilmu Silat Yang Bisa Diajari Kepadamu Akan Tetapi Kau Begini Bersungguh Hati Baiklah Untuk Sementara Aku Namanya Saja Menjadi Guru Kita Akan Tunggu Sampai Aku Sudah Memberi Keterangan Kepada Guruku Apabila Guruku Itu Telah Memberi Perkenannya Baru Aku Nanti Ajari Kau Ilmu Silat Lo Asan Pei Alasan Ini Kuat Hoti Aciu Tidak Bisa Mendesak Lebih Jauh Baik Baik Ia Terima Janji Sintia Itu Ia Girang Sekali Ho Kau Cuk Kata Ceng Tetapi Kau Cuk Itu Memotong Tidak Dapat Kau Menyebut Aku Kau Cuk Lagi Katanya Su Silahkan Kau Berikan Satu Nama Untuk Sintia Berpikir Baiklah Kau Pakai Saja Nama Teksiu Kata Dia Kemudian Pialah Jari Untuk Segala Kekeliruan Yang Sudah Sudah Dan Siyu Untuk Menjaga Dan Menjalankan Perilaku Baik Bagus Bagus Kata Tia Siyu Dengan Girang He Susyok Kau Panggillah Aku Teksiu Kau Berusia Lebih Tua Daripada Aku Buga Emu Juga Terlebih Tinggi Kera Bagaimana Kau Memanggil Susyok Padaku Kata Ceng Ceng Susyok Ialah Paman Guru Tia Siyu Dekati Nona He Itu Ia Berbisik Sekarang Aku Panggil Kasus Siok Lain Kali Aku Akan Panggil Kasubo Kedua Pipinya Ceng Ceng Menjadi Merah Subo Itu Berartinya Guru Akan Tetapi Diam Diam Ia Toh Girang Bukan Main Sekarang Ia Jadi Dapat Anggapan Baik Terhadap Kau Cuh Ini Tadinya Ia Masih Hendak Menegur Tetapi Segera Ia Batalkan Niatnya Itu Sebab Itu Katu Kelihatan Tong Hian Toh Jin Dan Bin Chu Hoa Bertindak Masuk Melihat Dua Orang Butong Pih Itu Sin Cie Lantas Kata Pada Tia Ciu Sekarang Kita Sudah Jadi Orang Sendiri Coba Kau Beritahu Kepada Toti Yang Ini Berdua Uye Bok Toh Jin Itu Sebenarnya Masih Hidup Atau Sudah Mati Hotek Siu Bersenyum Dia Ada Di Inlam Di Tai Ia Baru Mengucap Sampai Di situ Sekonyong Konyong Mendengung Suara Nyaring Dan Hebat Sampai Meja Dan Tah Kean Bergerak Sampai Cawan Cawan Pada Bergoyang Semua Orang Terjaga Baru Saja Hakti Mereka Mulai Tetap Atau Suara Hebat Itu Terdengar Pula Kali Ini Terus Berulang Ulang Itulah Dentuman Meriam Kata Tia Ceng Tio Segera Semua Orang Lari Kedepan Justru Itu Ang Seng Hei Datang Sambil Berlari Lari Balat Tentara Diamong Sudah Sampai Katanya Dentuman Meriam Masih Terus Terdengar Dari Arah Luar Kota Kelihatan Cahaya Api Menyambar Nyambar Berkelebatan Dibar Nisam Riuhnya Suara Pertempuran Jadi Terang Sudah Pasukan Perang Diamong Sudah Sampai Di Luar Kota Raja Tau Tiang Berkata Sin Cie Pada Tong Hian Tau Jin Dia Sekarang Telah Angkat Aku Menjadi Guru Maka Tentang Guru Kamu Baik Kita Tunda Dulu Membicarakannya Akan Tetapi Hot Tia Ciu Segera Menyambungi Uye Bok Tau Jin Itu Kena Dikurung Bibiku Di Dalam Buhat Tok Liong Tong Di Taike Inlam Pergi Kamu Bawa Ini Untuk Memerdekakannya Sembari Berkata Begitu Ia Serahkan Sebuah Suitan Besi Hitam Legam Yang Beroman Ular Ularan Tong Hian Tau Jin Dan Bin Chu Ho Agirang Tak Kepalang Mendengar Guru Mereka Masih Hidup Berulang Ulang Mereka Menghaturkan Terima Kasih Mereka Tong Hian Lantas Sambuti Suitan Itu Inilah Aku Punya Leng Hau Hoti Hau Kasih Keterangan Kamu Mesti Berangkat Dengan Segera Supaya Kamu Bisa Mendahului Sampai Di Sana Anggau Tanggau Tanggau Tok Kau Di Inlam Masih Belum Tau Aku Sudah Undurkan Diri Dari Kalangan Mereka Asal Mereka Lihat Leng Hau Ini Sudah Pasti Mereka Akan Merdekakan Gurumu Kembali Tong Hian Tau Jin Dan Bin Chuhua Mengucap Terima Kasih Dengan Tergesa Mereka Pamitan Dari Sin Chie Beramai Lantas Mereka Berlalu Sin Chie Juga Sudah Lantas Kirim Orang Untuk Serep Serpi Kabar Pasti Supaya Ia Bisa Berikan Pertandaannya Untuk Semua Kawan Seperjuangannya Di Dalam Kota Bergerak Sering Tak Menuruti Rencana Yang Ia Sudah Atur Ialah Melepas Api Berbarang Mengadakan Serangan Secara Mendadak Untuk Sambuti Serangan Dari Luar Belum Terlalu Lama Satu Tobak Telah Datang Bersama Sepucuk Surat Katanya Surat Dari Tsai Chiang Kun Ligam Generalnya Diamong Yang Sengaja Kirim Itu Dengan Utus Satu Penyelunduk Bagus Sin Chie Memuji Lantas Dia Bertindak Mengiring Orang-orang Keempat Penjuru Kota Maka Di Waktu Maghrib Dimana-mana Tersiarlah Koye Au Atau Cerita 1115 Cerita Burung Yang Merupakan Nyanyian Yang Dinyanyikan Ramai Oleh Anak-anak Kecil Dan Orang Pengangguran Umpama Koye Au Di Kota Barat Oleh Anak-anak Berbunyi Pagi Mencari Satu Seng Sore Mencari Satu Hab Selama Ini Orang Melarat Sukar Hidup Maka Lekas-lekas Buka Pintu Menyambut Giamong Pasti Semua Tua Dan Muda Akan Jadi Girang Senang Sedang Di Kota Timur Kaum Pengangguran Bernyanyi Makan Dari Ibunya Berpakai Dari Ibunya Makan Dan Berpakai Tak Habis Sebab Adanya Giamong Tidak Usah Bekerja Tidak Usah Bayar Cukai Di Dalam Kota Telah Terbit Kekacauan Tentara Beng Tiau Sudah Sibuk Sendirinya Yang Melarang Koyau Itu Sin Ciep Punya Barang-barang Permata Sepuluh Peti Besar Dengan Diam-diam Telah Dijual Dijadikan Uang Kontan Uang Itu Telah Dipecah Di Antara Banyak Kawan Yang Dapat Dipercaya Untuk Disebar Di Antara Tentara Dan Opsir Yang Bertanggung Jawab Atas Penjagaan Atau Pembelaan Kota Dengan Begitu Sepak Terjang Mereka Jadi Semakin Luasa Besoknya Sa Gwe Kep We Yaitu Bulan 3 Tanggal 18 Sin Ciei Bersama Ceng Ceng Hot Tia Ceng Tio Dan Si Tian Kong Beramai Dengan Menyamar Sebagai Serdadu Serdadu Beng Tiau Telah Pergi Ketembok Kota Untuk Memandang Keluar Hingga Mereka Bisa Pandang Tentara Sukarla Yang Semua Mengenakan Seragam Warna Kuning Jumlahnya Semua Mungkin Beberapa Ratus Ribu Jiwa Nampaknya Bagaikan Awan Kuning Saja Dentuman Meria Masih Senantiasa Terdengar Karena Kota Asik Diserang Terus Di Pihak Lain Pembelaan Tentara Pemerintah Sudah Kacau Sekali Tak Dapat Mereka Bertahan Lama Sedang Mereka Yang Sudah Makan Sogokan Memana Secara Sembarangan Saja Maka Bisa Diharap Jatuhnya Kota Akan Terjadi Di Semibarang Waktu Sin Cie Semua Menjadi Girang Lekas Lekas Mereka Undurkan Diri Untuk Beri Titah Supaya Orang Mulai Melepas Api Di Empat Penjuru Pintu Kota Supaya Penyerangan Segera Dimulai Malah Rakyat Melarat Turut Sambut Aksi Itu Begitulah Kota Menjadi Kacau Selagi Orang Bertempur Seru Dan Berteriak Teriak Sin Cie Lihat Sepasukan Serdadu Asik Iringi Satu Taikam Yang Mengenakan Pakaian Sulam Mereka Itu Berseru-seru Untuk Membuka Jalan Di Antara Cahaya Api Terang Terang Pemuda Kita Segera Kenali Coh Asan Semua Ikut Aku Ia Berteriak Mari Kita Bekuk Dorna Itu Hotek Siu Dan Tielo Han Segera Mendahului Membuka Jalan Semua Lantas Memburu Dapat Bertahan Terhadap Rombongan Orang Gagah Ini Coh Ho Asan Tampak Relagat Buruk Dia Putar Kudanya Untuk Kabur Akan Tetapi Sin Cie Sudah Datang Dekat Dengan Satu Lompatan Pesat Anak Muda Ini Sambar Taikam Itu Untuk Digusur Turun Dari Kudanya Coh Taikam Kenali Ini Anak Muda Dia Kaget Dan Ketakutan Kau Hendak Pergi Kemana Sin Cie Membentak Seri Baginda Ditahkan Siao Jim Pimpin Perlawanan Di Chiang Gie Mui Sahut Taikam Itu Dengan Suara Tak Tegas Taikam Ini Segera Diiringi Sampai Di Atas Pintu Kota Yang Disebutkan Itu Mereka Naik Ke Atas Tembok Hingga Memandang Keluar Kota Mereka Bisa Tampak Pasukan Perang Sukarla Dengan Senantiasa Diiringi Sebuah Bendera Besar Satu Orang Yang Memakai Tudung Yang Lebar Yang Duduk Atas Seekor Kuda Hitam Mundar Mandir Dengan Kuda Tunggangannya Itu Memimpin Penyerangan Dia Adalah Giamong Lichu Seng Lekas Buka Pintu Kota Sambut Giamong Sintie Berseru Sambil Ia Cikal Keras Cotai Kam Hingga Dia Ini Kesakitan Hampir Tingsan Coho Asan Insaf Berani Ia Melakukan Suasana Yang Tidak Seorang Licik Segera Ia Telah Berada Di Tangan Orang Tidak Perlawanan Ia Juga Lihat Buruknya Dapat Ditolong Lagi Maka Sebagai Ia Dapat Pikiran Kalau Sekarang Ia Tukar Haluan Dengan Menyambut Junjungan Yang Baru Mungkin Ia Nanti Dapat Hadiah Maka Itu Tidak Ayau Titahnya Untuk Pentang Pintu Kota Sambil Bersorak Ramai Tentara Giamong Meluruk Kepintu Kota Untuk Menerjang Kedalam Sin Cie Gunai Ketikanya Itu Akan Ikut Tentara Beng Tiau Yang Kalah Lari Masuk Kota Dalam Dimana Pasukan Pembela Kota Ada Berjumlah Besar Hingga Dengan Datangnya Pasukan Dari Luar Ini Kota Dalam Menjadi Seperti Penuh Sesat Ketika Itu Cuaca Sudah Mulai Gelap Di Luar Kota Tentara Sukarla Telah Bunyikan Gembreng Untuk Tunda Penyerangan Buat Mereka Beristirahat Dalam Waktu Kalut Itu Sin Cie Beramai Dengan Diam-diam Nyeplos Pulang Ke Rumah Mereka Tidak Ada Opsir Atau Tentara Beng Tiau Yang Perhatikan Mereka Sebab Mereka Itu Masih Terlalu Sibuk Sendiri Sesampainya Di Rumah Sin Cie Beramai Salin Pakaian Mereka Yang Berlepotan Darah Mereka Lantas Duduk Bersantap Habis Itu Mereka Naik Kegenteng Untuk Memandang Kesekeliling Tempat Di Segala Penjuru Kelihatan Api Terang Terang Besok Pagi Pastilah Kota Dalam Bakal Terpukul Pecah Maka Sebentar Malam Ada Saatnya Untuk Aku Mencari Balas Dengan Tanganku Sendiri Kata Sin Cie Orang Tau Pemuda Ini Hendak Membunuh Kaisar Chong Ceng Kita Hendak Turut Kata Kawan Kawan Itu Saudara Saudara Sudah Bercapai Lelah Satu Harian Malam Ini Pantas Kamu Beristirahat Sin Cie Bilang Besok Pun Masih Banyak Kerjaan Penting Yang Mesti Dilakukan Dalam Waktu Kacau Sebagai Ini Penjagaan Di Istana Tentunya Longgar Untuk Membunuh Raja Ada Pekerjaan Segebrak Saja Dari Itu Cukup Aku Bekerja Sendiri Orang Anggap Dugaan Pemimpin Ini Beralasan Mereka Tidak Memaksa Hendak Mengikut Sin Cie Lantas Minta Ceng Ceng Pasang Lilin Dan Hio Ia Masuk Leng Pai Dengan Huruf Siang Kun Peng Pau Siang Siai Cie Liao Tok Swe Ewan Yang Berarti Almarhum Ayahan Dauan Chong Hoan Peng Pau Siang Siai Merangkap Jenderal Yang Berperang Di Tanah Liao Peng Pau Siang Siai Berarti Menteri Peperangan Pemuda Ini Hendak Siapkan Meja Abu Untuk Sebentar Setelah Mengutungi Batang Leher Kaisar Chong Ceng Ia Hendak Bawa Kepala Musuh Itu Untuk Dipakai Bersembah Yang Terhadap Roh Ayahnya Almarhum Itu Ia Pun Sudah Rencanakan Habis Sembah Yang Ia Hendak Bawa Kepala Raja Itu Akan Ditunjuki Kepada Tentara Kerajaan Supaya Mereka Itu Jadi Kaget Takut Dan Buyar Apabila Temponya Sudah Sampai Dengan Bekal Sebuah Kantong Kulit Dengan Bekal Sepotong Golok Panjang Seorang Diri Sin Cie Pergi Ke Arah Istana Kaisar Api Terang Dimana Mana Dalam Saat Kacau Balok Itu Opsir Opsir Dan Tentara Beng Yang Kabur Dari Hadapan Musuh Menggunai Ketika Untuk Menggarong Rakyat Sin Cie Tidak Sempat Perhatikan Kacauan Itu Ia Menuju Langsung Ke Istana Kapan Akhirnya Ia Sampai Ia Menjadi Haran Istana Sepi Dan Kosong Tidak Ada Serdadu Penjaganya Tidak Tertampak Orang-orang Kebiri Mungkin Semua Mereka Itu Sudah Angkat Kaki Jikalau Kaisar Buron Atau Sembunyi Sia-sia Usahaku Ini Pikir Pemuda Kita Yang Hatinya Terasa Seperti Mencelos Tapi Ia Lari Ke Arah Keraton Baru Ia Sampai Di Muka Pintu Ia Sudah Dengar Suara Nyaring Dari Seorang Perempuan Yang Sedang Menegur Hebat Ia Hampirkan Pintu Untuk Mengintai Kedalam Begitu Ia Mendapat Lihat Ia Jadi Girang Luar Biasa Kaisar Congceng Sedang Duduk Di Atas Sebuah Kursi Di Depannya Ada Seorang Wanita Dengan Dandanan Sebagai Permaisuri Sedang Menuding Menuding Saya Perdengarkan Suaranya Yang Nyaring Dan Keras Sudah Semenjak Belasan Tahun Asalkah Suka Dengar Sedikit Beberapa Kata Kataku Tidak Nanti Kejadian Seperti Hari Ini Kau Telah Bikin Kudil Leluhur Dan Negara Terjatuh Kedalam Tangan Pemberontak Mana Kau Punya Muka Akan Menemui Leluhur Demikian Permaisuri Itu Raja Tunduk Dia Berdiam Saja Habis Itu Sambil Menangis Dengan Menutupi Muka Permaisuri Lari Kedalam Baru Sinty Hendak Tolak Pintu Untuk Menerjang Masuk Ia Lihat Munculnya Satu Bajangan Dari Yang Menyekal Pedang Hohong Keadaan Sudah Mendesak Mari Lekas Pergi Dari Istana Demikian Nona Itu Sesampainya Ia Di Depan Raja Sinty Segera Kenali Tiang Pengkiong Cuk Atau Akiu Hingga Hatinya Jadi Bercekat Ong Kong Tolong Kau Layani Seri Baginda Kemudian Kata Si Nona Pada Satu Taikam Yang Berada Di Damping Raja Taikam Itu Ong Sin In Namanya Lantas Mengucurkan Air Mata Baik Kiong Cuk Tian He Sahutnya Silakan Tian He Pergi Bersama Sama Tidak Sahut Aku Masih Hendak Berdiam Disini Buat Sekian Waktu Kota Terlarang Segera Bakal Pecah Dengan Berdiam Di Dalam Keraton Ini Nanti Tian He Terancam Bahaya Memujuk Orang Kebiri Itu Aku Hendak Tunggu Satu Orang Cuan Putri Bilang Wajahnya Kaisar Berubah Kau Hendak Tunggu Putranya Wan Chong Hoan Tanya Dia Mukanya Akiu Menjadi Merah Tidak Salah Jawabnya Hari Ini Sin J Hendak Berpisah Dari Hohong Sin J Berarti Aku Untuk Anak Raja Terhadap Ayahnya Mau Apa Kau Menantikan Dia Chong Ceng Tanya Pula Dia Telah Janjikan Aku Sebentar Dia Kata Raja Pula Akiu Angsurkan Pedangnya Raja Sambuti Pedang Itu Pedang Kim Cho Akiam Mendadak Saja Sinarnya Yang Hitam Berkelebat Lantas Ujung Pedang Menyambar Kepada Akiu Tiang Peng Kiong Chu Menjerit Kaget Tubuhnya Limbung Sin Cie Kaget Tidak Ia Sangka Kaisar Berlaku Demikian Kejam Terhadap Putrinya Sendiri Ia Teraling Dengan Pintu Jarak Di Antara Mereka Pun Masih Cukup Jauh Tidak Bisa Ia Lompat Untuk Mencegah Atau Menolongi Cuan Putri Itu Ia Baru Sampai Di Tengah Jalan Akiu Sudah Rubuh Masih Kaisar Hendak Ulangi Bacokannya Akan Tetapi Sekarang Si Anak Muda Sempat Berlompat Kepadanya Sebelum Bacokan Pedang Turun Tangan Kirinya Sin Sudah Menotok Tangan Kanan Raja Yang Memegang Pedang Itu Hingga Pedang Lantas Terlepas Dengan Kesebatannya Dengan Tangan Kiri Masih Menyekal Lengannya Kaisar Dengan Tangan Kanannya Sin Chie Sambar Kim Kau Aki Kapan Ini Anak Muda Ambil Kesempatan Akan Menoleh Kepada Akiu Cuan Putri Itu Rebah Dengan Mandi Darah Bahu Kirinya Telah Terbacok Putus Maka Itu Kau Telah Aniaya Ayahku Sekarang Aku Ambil Jiwamu Unkun Ada Cacian Raja Yang Gelap Pikiran Cong Ceng Kenali Sin Chie Ia Lantas Menghela Napas Kau Benar Katanya Aku Telah Rusaki Negara Sekarang Aku Menyesal Sudah Kasip Kau Turunilah Tangan Mung Raja Ini Lantas Tutup Rapat Kedua Matanya Dua Taika Melempat Untuk Tarik Sin Chie Tetapi Mereka Disambut Dengan Dua Tendangan Saling Susul Hingga Mereka Rubuh Terbanting Sin Chie Ayun Tangan Kanannya Justru Itu Akio Membuka Matanya Kapan Nona Ini Lihat Keadaan Mengancam Itu Ia Lompat Bangun Segera Ia Tubruk Ayahnya Untuk Dipeluki Jikalau Kau Hendak Bunuh Huhong Bunuh Aku Lebih Dahulu Katanya Dengan Met Ceguram Dan Roman Lesu Nona Ini Awasi Anak Muda Di Depannya Itu Tapi Tak Lama Ia Bisa Peluki Ayahnya Ia Pingsan Dan Rubuh Tidak Pegasin Chie Akan Lihat Putri Itu Bermandikan Darah Dia Tolak Tubuh Kaisar Sampai Congceng Terjengkang Dari Kursinya Dan Rubuh Lantas Ia Membungkuk Untuk Peluk Akiu Untuk Terus Totok Pundak Kirinya Seluruh Bebokongnya Juga Guna Cegah Darah Mengalir Terus Dan Selagi Darah Keluar Hanya Dengan Pelahan Ia Keluarkan Obat Luka Yang Ia Bekal Untuk Diborahkan Di Tempat Yang Terluka Sesudah Mana Dengan Robekan Ujung Baju Ia Balut Luka Itu Dengan Pelahan Lahan Akiu Sadar Akan Dirinya Ong Sin In Dengan Dibantu Beberapa Taikam Lekas Lekas Pimpin Bangun Junjungan Mereka Tidak Tempo Lagi Mereka Ajak Raja Itu Lari Ke Pintu Kemana Kau Hendak Kabur Membentak Sin Cie Kapan Ia Lihat Orang Mencoba Lari Ia Lantas Rebahkan Tubuh Akiu Untuk Dilepaskan Buat Ia Memburu Akan Tetapi Tuan Putri Dengan Sebelah Tangannya Memeluk Dengan Keras Sambil Menangis Dia Ini Kata Jangan Bunuh Dia Jangan Bunuh Dia Baik Jawab Ini Anak Muda Yang Pikir Raja Itu Tidak Mampu Buron Sebab Kota Dalam Segera Akan Pecah Ia Pun Sangat Terharu Terhadap Putri Ini Hati Akiu Legat Kendor Pelukannya Kembali Ia Pingsan Melihat Kekacauan Dan Keraton Boleh Dibilang Sudah Kosong Hingga Disitu Akiu Tidak Bakal Dapat Rawatan Sin Ciet Pikir Baik Ia Bawa Putri Ini Pulang Ke Rumahnya Ia Ambil Putusan Dengan Lantas Terus Ia Pondong Putri Itu Buat Dibawa Pulang Sudah Kira-kira Jam Tiga Ketika Anak Muda Ini Keluar Dari Keraton Ia Lihat Cahaya Terang Di Pelbagai Jurusan Ia Dengar Teriakan Riuh Dan Tangisan Menyedihkan Dari Sana Sini Teranglah Selagi Kalah Perang Dan Kabur Tentara Beng Terus Menggarong Rakyat Penduduk Kota Kapan Sin Cie Sampai Di Ceng Tiaucu Di Rumahnya Orang Asik Duduk Menunggui Dia Orang Terperanjat Dan Heran Akan Lihat Dia Pulang Sambil Tonong Seorang Perempuan Yang Bermandikan Darah Malah Ceng Ceng Lantas Unjuk Rumah Tidak Puas Akan Tetapi Ia Segera Kenali Akiu Mana Kepala Raja Ia Tanya Aku Tidak Bunuh Dia Sin Cie Jawab Nona Ciau Tolong Kau Catokan Hati Lagi Untuk Merawat Dia Ini Wan Cie Bersiap Sedia Ia Lantas Gantikan Pondong Akiu Untuk Dibawa Kedalam Kenapa Kau Tidak Bunuh Raja Ceng Ceng Tanya Sin Cie Si Anak Muda Menunjuk Kedalam Dia Minta Aku Jangan Membunuh Dia Menyaut Dia Dia Siapa Tanya Ceng Ceng Yang Menjadi Gusar Kenapa Kau Dengari Perkataan Dia Belum Sin Cie Sempat Menjawab Hotek Siu Sudah Menyela Nona Demikian Cantik Mengapa Diakutung Sebelah Tangannya Kata Nona Ho Ini Sambil Tertawa Suhu Mana Lukisan Gambar Apakah Kau Tidak Bawa Sekali Sin Cie Kedipi Mat Cuk Kepada Muridnya Yang Nakal Itu Sebenarnya Tek Siu Masih Hendak Mengganggu Tetapi Melihat Roman Sang Guru Dan Menampak Sikapnya Ceng Ceng Ia Batal Ia Ulur Lidahnya Terus Ia Tutup Mulut Gambar Apa Itu Ceng Ceng Tanya Tek Siu Nona Tadi Pandai Menggambar Nona Ho Jawab Aku Pernah Lihat Dia Melukis Gambar Dirinya Sendiri Bagus Sekali Apakah Benar Itu Tegasi Ceng Ceng Matanya Melotot Tapi Tanpa Tunggu Jawaban Ia Ngeloyor Kedalam Tek Siu Menoleh Kepada Sin Cie Ia Lelekan Hidahnya Pula Anak Muda Kita Lantas Pergi Ke Kamarnya Untuk Beristirahat Ia Merasa Sangat Pusing Kapan Seng Fajar Datang Ang Seng Hilari Masuk Wan Siang Kong Si Cucu Telah Dapat Tawan Taika Mong Siaugiao Ia Melaporkan Tentara Telah Dipimpin Untuk Buka Pintu Soan Bumui Sin Cie Lompat Bangun Apakah Pasukan Sukarela Sudah Memasuki Kota Dalam Dia Tanya Pasukan Cian Kun Locong Bin Sudah Masuk Jawab Seng Bagus Mari Kita Menyambut Setelah Berkata Begitu Pemuda Ini Pergi Ketia Suhu Jangan Khawatir Tek Siu Bilang Pada Gurunya Aku Nanti Urus Mereka Itu Sin Cie Manggut Murid Ini Maksudkan Ceng Ceng Semua Tia Ceng Tio Ada Bekas Ye Malah Dia Ada Pemimpin Pahlawan Dari Kaisar Chong Ceng Karenanya Ia Tidak Mau Campur Tau Dalam Sepak Terjangnya Sin Cie Menyambut Datangnya Giamong Malah Paling Belakang Ini Ia Keram Diri Di Dalam Kamar Ia Tidak Mau Tanya Segala Apa Ia Tidak Mau Dengar Apa Apa Juga Sin Cie Tau Jago Itu Masih Ingat Bekas Junjung Ia Tidak Bilang Suatu Apa Ia Membiarkan Saja Ketua Dari Ceng Tio Pai Itu Sampai Itu Waktu Si Wilhelm Dan Seng He Pergi Ke Pintu Tai Beng Mui Di Jalanan Ia Lihat Tawan Mendung Berkumpul Salju Putih Beterbangan Turun Serdadu Masih Saja Lari Serabutan Sedang Di Antara Rakyat Ada Yang Berseru Pintu Ceng Yang Mui C E Ho Mui Tong Pit Mui Semua Sudah Dipukul Pecah Semakin Jauh Sin Cie Jalan Makin Berkurang Seng Masing Masing Di Atas Pintunya Mereka Tempelkan Kertas Kuning Dengan Huruf-huruf Memujikan Selamat Kepada Pemerintah Yang Baru Semua Penduduk Itu Berseru-seru Kegirangan Malah Ada Yang Sajikan Barang Makanan Di Depan Pintu Untuk Jambu Tentara Soekarla Rakyat Ada Begini Bersimpati Bagaimana Giamong Tidak Akan Berhasil Kata Sin Cie Pada Tiga Kawannya Mereka Jalan Terus Sampai Mereka Dengar Suara Trompet Ramai Lantas Tampak Mendatangi Sebarisan Dari Beberapa Ribu Orang Di Muka Barisan Kelihatan Si Tian Kong Bersama Tia Lohon Mereka Inilah Yang Pimpin Pasukan Pejuang Di Dalam Kota Untuk Labrak Sesuatu Barisan Beng Sampai Musuh Terpukul Hancur Dan Buyar Kapan Pasukan Tentara Itu Lihat Si Anak Muda Mereka Bertampik Sorak Giamong Segera Akan Datang Tia Lohon Berseru Hampir Menyusul Seruan Imam Ini Dari Arah Depan Kelihatan Mendatangi Sambil Berlari-lari Beberapa Penunggang Kuda Satu Di Antaranya Membawa Sebuah Bendera Besar Dengan Huruf Huruf Ciai Cian Kun Li Yang Berarti Li Pejabat General Dan Selagi Beberapa Penunggang Kuda Itu Mendatangi Lebih Dekat Sin Cia Lihat Ligam Pejabat General Itu Dengan Jubah Kuningnya Kudanya Dikaburkan Toako Ia Berseru Memanggil Sambil Ia Berlompat Kedepan Kuda Untuk Memapati Ligam Tercengang Tetapi Sekejap Saja Ia Pun Sudah Lantas Lonca Turun Dari Kudanya J.E.T.S. Rudia Sambil Tertawa Kaulah Yang Berjasa Nomor Satu Atas Pecahnya Kota Jasa Apa Yang Sia T.E. Punyakan Sin Cia Bilang Begitu Lekas Sampai Pasukan Besar Dari Giamong Tentara Beng Bubar Sendirinya Dua Sahabat Ini Saling Jabat Tangan Pertemuan Yang Menggirangkan Juga Dilakukan Dengan Beberapa Penunggang Kuda Lain Yang Datang Bersama Cia Cian Kun Ligam Ini Karena Mereka Ada Lo Dan An Sia Hui Jadi Semua Ada Sahabat Sahabat Kekal Apapula Ciusan Guru Pertama Dari Sin Cie Selagi Mereka Bergembira Sekali Mereka Dengar Suara Trompet Yang Disusul Sama Seruannya Pasukan Tentara Tai Ong Sampai Tai Ong Sampai Dengan Tai Ong Yaitu Raja Besar Dimaksudkan Giamong Sin Cie Semua Menyingkir Ketepi Jalanan Dari Situ Mereka Lihat Datangnya Sebarisan Dari Seratus Lebih Penunggang Kuda Di Sebelah Depan Dengan Menunggang Kuda Bulu Hitam Ada Licuseng Yang Memakai Tudung Lebar Dan Jubah Hijau Muda Yang Mendatangi Dari Pintu Tek Seng Mui Liga Maju Untuk Papaki Pemimpin Itu Dengan Siapa Ia Ucapkan Beberapa Patah Kata Bagus Silakan Undang Saudarawan Sin Cie Ini Anak Muda Bertindak Maju Menghampirkan Saudarawan Kau Telah Dirikan Jasa Besar Kata Pemimpin Itu Sambil Tertawa Apakah Kau Tidak Punya Kuda Licuseng Terus Lompat Turun Akan Serahkan Kudanya Sendiri Pada Orang Yang Dianggap Berjasa Besar Itu Sin Cie Menjura Mengaturkan Terima Kasihnya Semua Orang Gembira Sekali Mereka Berseru Bansue Licuseng Menukar Kuda Lain Lantas Ia Ajak Semua Orang Mulai Jalan Lagi Menuju Ke Pintu Sin Tian Mui Selagi Jalan Ia Menoleh Pada Sin Cie Sembari Tertawa Dia Kata Kau Menyambungi Semangat Ayahmu Aku Menyambungi Kaluni Yatian Namanya Sin Cie Dapat Diartikan Sin Sama Dengan Menyambungi Menerima Dan Cie Sama Dengan Semangat Tangan Dan Menyambungi Kaluni Yatian Adalah Sin Tian Tian Dimaksudkan Tuhan Setelah Berkata Demikian Giamong Tarik Musurnya Membidik Ke Atas Maka Melesatlah Sebatang Gandewanya Menyambar Tepat Huruf Tian Dari Nama Pintu Kota Sin Tian Mui Di Tembok Kota Orang Menjadi Kagum Sebab Kecuali Gapah Dan Jitu Tenaga Giamong Pun Besar Anak Panah Itu Dapat Mancap Dalam Sekali Di Tembok Maka Lagi Sekali Orang Bertampik Sorak Keriuh Sesampai Mereka Di Muka Pintu Kota Di Situ Taikam Mong Tek Hoa Menyambut Bersama 300 Taikam Lainnya Giamong Tertawa Ia Lempar Cambuk Saudarawan Katanya Pada Sin Tia Terhadap Siapa Ia Berpaling Ketika Dahulu Kau Pergi Kau Seperti Hari Ini Tai Ong Bakal Berhasil Dengan Usaha Yang Besar Semua Orang Pandai Di Kolong Langit Sudah Mengetahuinya Sejak Siang Siang Jawab Sin Cie Akan Tetapi Sekali Kali Tidak Ada Orang Dapat Pikir Kejadiannya Ada Begini Lekas Likuseng Bertepuk Tangan Ia Tertawa Pula Itu Waktu Ada Orang Berlari Lari Kedepan Diamong Untuk Segera Melaporkan Tai Ong Ada Satu Tai Kam Memberitahukan Bahwa Dia Lihat Kaisar Chong Ceng Lari Ke Bukit Bue San Giamong Memandang Sin Cie Saudarawan Pergi Lekas Bawa Orang Untuk Tawan Bia Ia Titahkan Sin Cie Terima Titah Itu Sambil Menyahut Dia Lalu Dengan Ulapkan Tangan Ia Ajak Ok Wil Yang Beramai Pergi Memburu Ke Bue San Bue San Ada Satu Bukit Kecil Kapan Rombongannya Sin Cie Sampai Di Atas Bukit Itu Semua Mereka Terperanjat Disitu Pada Sebuah Pohon Besar Tergantung Tubuhnya Dua Orang Satu Di Antara Nyari Priapan Rambutnya Bajunya Baju Biru Pendek Dengan Garis Putih Rompinya Dari Sutra Putih Celananya Putih Juga Kaki Kirinya Telanjang Kaki Kanannya Pakai Sepatu Merah Berikut Kaosnya Setelah Sin Cie Datang Dekat Ia Kenali Yang Rambutnya Riap Riapan Itu Ada Cong Ceng Kaisar Terakhir Dari Kerajaan Beng Pada Bajunya Kaisar Ini Ada Tulisan Memakai Darah Sebagai Berikut Sejak Tim Naik Atas Tahtak Kerajaan 17 Tahun Telah Lampau Selama Itu Empat Kali Musuh Telah Menyerbu Sampai Di Kota Raja Walaupun Tim Tidak Bijaksana Akan Tetapi Sebenarnya Adalah Menteri Menteri Yang Telah Menyesatkan Tim Sekarang Ini Meskipun Tim Mati Tim Tidak Punya Muka Untuk Bertemu Sama Leluhurku Di Dunia Baka Maka Itu Tim Singkirkan Kopiaku Tim Tutupi Muka Dengan Rambutku Biarlah Kaum Pemberontak Cincang Mayat Tim Tetapi Janganlah Firman Wasiat Itu Sintia Jadi Sangat Terharu Ia Berduka Sekali 20 Tahun Ia Mendendam Sakit Hati Sekarang Ia Dapat Membalasnya Itu Adalah Hal Yang Menghirangkan Siapanya Ia Mesti Saksikan Akhir Yang Menyedihkan Ini Dari Musuh Besarnya Ia Menghela Napas Sekarang Lah Kau Bisa Menulis Begini Macam Kata Dia Kau Memesan Untuk Kami Jangan Bikin Celaka Sekalipun Jiwanya Seorang Rakyat Jelata Coba Sejak Dalu Kau Menyayangi Rakyat Coba Kau Tidak Tindas Rakyat Sampai Mereka Kelaparan Dan Tak Berdaya Mana Mungkin Bisa Terjadi Seperti Hari Ini Wan Siang Kong Orang Yang Sabtunya Lagi Ada Satu Taikam Ang Seng Hai Kasih Tau Satu Raja Mati Cuma Dengan Ditemani Satu Taikam Ini Dia Yang Dibilang Tanah Hambruk Genteng Hancur Semua Orang Berbalik Memisahkan Dirinya Berkata Seng Chie Sekarang Seng Hei Pergi Kau Singkirkan Semua Mayat Ini Supaya Tidak Sampai Diganggu Orang Seng Hei Menyahuti Ia Akan Urus Mayat Itu Maka Setelah Itu Seng Chie Ajak Rombongannya Balik Untuk Memberi Laporan Pada Giam Li Chuseng Sendiri Sudah Menuju Ke Istana Di Sana Ada Serdadu Serdadu Pihaknya Yang Menjaga Mereka Menyambut Untuk Mengantari Masuk Kedalam Kapan Kemudian Seng Chie Masuk Ke Istana Ia Dapatkan Giam Sedang Duduk Di Kursi Dengan Seorang Anak Muda Yang Pakainya Tidak Rapi Berdiri Di Sampingnya Bagus Saudarawan Kata Pemimpin Itu Apabila Ia Lihat Si Anak Muda Mana Raja Bahwa Dia Menghadap Congceng Telah Mati Gantung Diri Sin Chie Kasih Tahu Inilah Surat Wasiatnya Li Chuseng Tercengang Tapi Kemudian Ia Sambuti Surat Wasiat Itu Untuk Dibaca Mendengar Hal Raja Mati Si Anak Muda Dengan Pakaian Kusut Itu Menangis Menggerung Gerung Hampir Saja Ia Pingsan Inilah Te Kata Giamong Pada Sin Chie Oh Kata Si Anak Muda Yang Lantas Mengasih Bangun Pada Te Putra Mahkota Itu Kenapa Kau Kehilangan Negaramu Kau Tahu Tidak Sebabnya Giamong Tanya Putra Raja Itu Sebab Hulhang Keliru Mempercaya Dorna Chiu Yan Chie Dan Lainnya Jawab Te Aku Juga Ketahu Itu Kata Giamong Sambil Tertawa Tapi Ketika Ia menambahkan Ia hunjuk Romelan Keren Aku Kasih Tahu Padamu Ayah Andara Jambutol Dan Kejam Dia Sudah Membuat Rakyat Hidup Bersengsara Memang Harus Dibuat Sedih Yang Ayah Andamu Hari Ini Telah Mati Gantung Diri Akan Tetapi Selama 17 Tahun Pemerintahannya Setau Sudah Berapa Ribu Beberapa Laksa Anak Negeri Yang Dia Paksa Mati Menggantung Ia tidak Bilang Suatu Apa Akan Tetapi Selang Sedikit Lama Ia Kata Sekarang Baik Kau Bunuh Aku Sinty Tidak Nyana Putra Ini Berhati Keras Ia Jadi Kuhatirkan Keselamatan Dirinya Tetapi Dia Meng Bilang Kau Masih Anak Anak Kau Tidak Punya Dosa Mana Bisa Aku Sembarang Bunuh Orang Kalau Begitu Aku Hendak Majukan Beberapa Permohonan Kata Aku Ingin Dengar Giamong Jawab Aku Minta Kau Jangan Ganggu Kuburannya Leluhurku Supaya Kau Juga Kubur Baik-baik Jenazah Huhang Dan Bu Hau Minta Taicu Ia Masih Ingat Kepada Ayahnya Dan Ibunda Raja Itulah Pasti Tentang Itu Tak Usah Kau Minta Di Sebelah Itu Aku Minta Kau Jangan Bunuh Bunuhi Rakyat Giamong Tertawa Berkakakan Bocah Tak Tau Apa Aku Justru Ada Si Rakyat Jelata Adalah Kami Rakyat Jelata Yang Pukul Pecah Kota Rajamu Ini Kau Mengerti Tidak Jadinya Kamu Tidak Membunuh Rakyat Taicu Tegasi Giamong Lantas Buka Bajunya Akan Perlihatkan Dada Dan Pundaknya Yang Penuh Tanda Bekas Hujan Cambukan Melihat Tanda Bekas Siksaan Itu Aku Juga Ada Rakyat Jelata Yang Taat Terhadap Undang Undang Akan Tetapi Pembesar Jahat Sudah Siksa Aku Aku Pernah Dipukuli Hingga Saking Habis Daya Terpaksa Aku Berontak Ayahmu Itu Hete Metar Dan Juga Kau Sendiri Kamu Berpura-pura Saja Menyayangi Rakyat Buktinya Tentara Kita Dari Yang Berpangkat Tinggi Sampai Serdadu Biasa Tidak Ada Satu Yang Tidak Pernah Merasai Siksaan Mu Taichu Tunduk Pula Ia Berdiam Lichu Seng Pakai Pula Bajunya Sekarang Pergi Kau Mundur Ia Menitahkan Mengingat Kau Adalah Putra Mahkota Aku Angkat Kau Menjadi Pangeran Dengan Begini Aku Hendak Hunjuk Kepadamu Kami Rakyat Jelata Kami Tidak Mendendam Sakit Hati Pangeran Apa Aku Hendak Angkat Kau Karena Ayahmu Persembahkan Negaranya Kepada Kami Sekarang Aku Angkat Kau Jadi Pangeran Song Huruf Song Dari Song Itu Sama Suara Bacanya Dengan Huruf Song Sama Dengan Mengantar Bersama Taichu Itu Ada Taikam Coho Asan Lekas Kau Haturkan Terima Kasih Kepada Seri Baginda Ia Ajari Putra Mahkota Taichu Menoleh Ia Mendadak Saja Sebelah Tangannya Melayang Kemukannya Taikam Su Co Itu Plok Demikian Suaranya Ring Yang Menyusuli Gap Lekas 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 Di pipinya Sang Taikam Menggalang Tapak Lima Jari Tangannya Si Putra Mahkota Giamong Tertawa Terbahak Bahak Bagus Serunya Dia Ada Orang Tidak Setia Dan Tidak Berbudi Bagus Dia Dihajar Mana Orang Gusur Dia Keluar Penggabatang Lehernya Co Asang Kaget Tidak Terkira Mukanya Pucat Dengan Mendadak Terus Ia Rubuhkan Diri Akan Berlutut Di Depan Pemimpin Rakyat Itu Ia Menggut Berulang Ulang Sampai Jidatnya Mengenai Lantai Dan Boboran Darah Dengan Sangat Ia Mohon Dikasehani Giamong Tak Bubris Orang Itu Ia Tendang Orang Ke Biri Itu Sampai Dia Terguling Kemudian Ia Titahkan Orang Yang Hukum Mati Tai Kang Jahat Itu Tai Coo Sendiri Dengan Sikap Agung Bertindak Keluar Ini Anak Berhati Keras Aku Suka Orang Yang Bersifat Sebagai Dia Kata Giamong Sambil Tertawa Pada Sin Cie Terus Ia Menoleh Kesamping Pada Kun Susong Hian Cek Ahli Pemikirannya Yang Tubuh Nyakit Ia Entah Ada Dimana Putri Itu Kaisar Cong Ceng Telah Bacok Kutung Sebelah Lengannya Putri Itu Aku Bawa Dia Pulang Untuk Dirawat Sin Cie Wakil Tanseng Ahli Pemikir Menjawab Kalau Nanti Dia Sudah Sembuh Aku Nanti Bawa Ia Menghadap Tai Ong Bagus Bagus Dia Mong Tertawa Jasamu Tidak Kecil Aku Justru Lagi Pikir Dengan Apa Aku Mesti Sin Cie Terkejut Tidak Tidak Itulah Katanya Saudarawan Malu Apa Kata Song Hian Cek Yang Potong Kata Katanya Anak Muda Ini Memang Benar Satu Eng Hiong Mescilah Satu Orang Muda Lok Yang Kun Dan Tendiran Maka Itu Ia Mengawasinya Dengan Melengat Ia Lihat Orang Bertubuh Tinggi Tidak Tiga Kaki Malah Kaki Kanannya Lebih Pendek Dari Kaki Kirinya Hingga Tubuhnya Dia Itu Menjadi Dengdek Miring Sebelah Untuk Tunjang Diri Kun Su Ini Pegangi Sebatang Tongkat Dia Pun Mempunyai Muka Gepeng Dan Panjang Romannya Sangat Licin Suatu Tanda Dari Kecerdikannya Dia Masih Bersenyum Senyum Waktu Dia Terus Awasi Padanya Justeru Itu Waktu Ligam Datang Dengan Kera Kesusu Sekali Tai Ong Katanya Begitu Ia Sudah Datang Dekat Lok Yang Kun Beramai Sedang Mengacau Tak Keruan Ada Kejadian Apakah Tanya Licu Seng Mereka Telah Tangkap Tangkapi Sejumlah Pembesar Dan Hartawan Mereka Siksa Orang Orang Itu Untuk Peras Uang Sahut Ligam Katanya Sudah Tidak Sedikit Orang Yang Mereka Bunuh Mendengar Ini Kun Susong Hian Cek Tertawa Ia Mendahului Tayong Bicara Ia Bilang Mereka Itu Telah Berperang Mati Matian Mereka Rampas Negara Sesudah Mengadu Jiwa Sekarang Mereka Lagi Membuat Uang Itulah Tidak Apa Ligam Tidak Puas Dengan Kang Lam Masih Belum Dapat Dibikin Tetap G.O. Seng Kui Di San Hei Kuan Masih Belum Menakluk Selagi Hati Umum Masih Belum Tenang Bagaimana Orang Orang Yang Mengepalai Tentara Bisa Memikir Untuk Mengumpul Uang Apakah Artinya Itu Kenapa Si Kalau Orang Mengumpul Uang Kata Pula Song Hian Cek Dengan Tawar Yang Dikawatirkan Adalah Kalau Orang Terkena Bujukan Orang Lain Lantas Dia Kandung Maksud Jelek Terhadap Tai Ong Itu Barulah Jelek Otot Otot Di Mukanya Lichu Seng Bergerak Gerak Sedikit Tanpa Diingini Ia Melirik Kepada Ligam Masih Ligam Murka Kami Telah Berhasil Dengan Usaha Besar Kami Ini Bukankah Itu Disebabkan Kami Tau Hati Rakyat Hingga Rakyat Tunjang Orang Berselisih Ia Bukannya Orang Lama Dari Giamong Tidak Mau Ia Campur Perselisehan Itu Maka Ia Lantas Memberi Hormat Pada Giamong Terus Ia Undurkan Diri Dari Istana Tidak Lagi Ia Sempat Bicarakan Urusan Hadiah Putri Raja Itu Ketika Ia Baru Keluar Dari Pintu Istana Di Depan Ada Seorang Berlari Lari Kepadanya Sio Sio Aku Cari Kau Di Mana Mana